Wolf King tertawa sinis, Wan Kiyu sudah gila. Aku khawatir dia akan mengaktifkan Battlesoul-nya. Qin Fei yang berkata, saat dia mengaktifkan jiwa pertempurannya, kamu dapat menemukan kesempatan untuk mengambilnya darinya. Apakah aku perlu kamu memberitahuku hal itu? Wolf King memutar matanya ke arahnya. Dalam Perang Besar Sembilan Provinsi ini, Wan Kiyu dapat dianggap sebagai ahli puncak dengan kekuatannya. Jika jiwa pertempurannya diambil, bahkan jika dia adalah master Perang Bintang Tiga dan memiliki seni pertarungan tipe pendukung yang sempurna, dia tidak akan menjadi ancaman. Ledakan Wan Kiyu melambaikan tangannya dan cahaya berdarah mengalir seperti air pasang, mengembun menjadi lautan darah di atas kepalanya, memancarkan aura mengerikan yang mengerikan. Jiwa pertempuran macam apa ini? Raja Serigala bingung. Selain lautan darah, dia tidak melihat apapun. Mungkinkah jiwa pertempuran Wan Kiyu adalah lautan darah ini? Fatso berkata, ini bukan battle soul, ini seni pertarungannya. Mengaum. Begitu dia selesai. Raungan seperti binatang terdengar dari lautan darah. Mengikuti dengan cermat. Makhluk besar meraung keluar dari lautan darah. Itu adalah binatang yang sangat besar. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari batu, dan tingginya puluhan kaki. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, terletak secara horizontal di langit. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kejam dan berdarah. Fatso menjelaskan, seni pertempuran ini disebut binatang batu neraka. Saat kami pergi ke darat, Tuan Gendut menggunakan seni pertempuran ini saat dia bertarung dengannya. Tingkat kematiannya tidak buruk. Mengaum. Binatang batu neraka itu meraung dan menukik ke arah wanita itu. Namun, ekspresi wanita itu tetap tenang, seolah dia tidak peduli sama sekali. Binatang batu neraka tiba dalam sekejap, aura mengerikannya meluap. Dentang. Itu juga terjadi pada saat ini. Wanita itu tiba-tiba menyerang. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, pedang kim melonjak dan pedang tipis langsung mengembun. Pedang penghancur jiwa. Berikutnya. Wanita itu meraih gagang pedang dan menebasnya ke udara. Sambil meratap, binatang batu neraka itu terpotong menjadi dua. Berengsek. Pupil mata fatso mengerut. Ini juga merupakan seni pertarungan yang sempurna. Mata kinfe yang bergetar. Wanita ini sebenarnya memiliki dua seni pertarungan pembantaian yang sempurna. Itu terlalu tidak masuk akal, terlalu tidak masuk akal. Wolfking berkata, Wan Kiyu hanya akan mempunyai kesempatan untuk menang jika dia mengaktifkan jiwa pertempurannya. Mungkin bahkan jika dia mengaktifkan jiwa pertempurannya, dia tetap tidak akan bisa menandingi gadis kecil itu. Kekuatan yang ditunjukkan wanita itu adalah sesuatu yang bahkan diwaspadai. Cukup benar. Wan Kiyu telah mengaktifkan battle soul-nya. Huala. Gelombang cahaya berdarah keluar dari punggung Wan Kiyu dan berkumpul di udara, membentuk lautan darah yang bergelombang. Dewa setan neraka. Mengikuti aumannya yang geram, lautan darah dengan cepat berkumpul dan membentuk sosok merah tua setinggi seratus sang. Bayangan darah itu berbentuk manusia, tapi tidak memiliki wajah. Tubuhnya hanya berupa garis besar, tapi itu seperti iblis sejati yang telah menembus dunia, memancarkan aura iblis yang mengerikan. Qin Fei Yang mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Raja Serigala dan berkata, jiwa juangnya sepertinya agak mirip dengan milikmu. Apakah kamu buta, selain tidak memiliki wajah, menurutmu apa yang mirip? Raja Serigala memutar matanya dan melanjutkan, tetapi jiwa pertarungan seperti ini biasanya sangat menantang surga. Apa maksudmu? Qin Fei Yang dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Aku sudah mempelajarinya sejak lama dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Alasan kenapa jiwa pertempuranku tidak bisa mewujudkan tubuh aslinya adalah karena aku tidak cukup kuat. Saya pikir jiwa pertempuran Wan Kiyu juga sama. Kata Raja Serigala. Qin Fei Yang dan yang lainnya menyipitkan mata. Dentang. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan ketajaman yang menghancurkan bumi melonjak ke arah mereka dengan momentum yang menghancurkan bumi. Mereka mendongak dan melihat kilatan cahaya pedang keluar dari belakang wanita itu. Dalam kilatan cahaya pedang, ada pedang seukuran ibu jari. Itu sangat jernih, seolah diukir dari kristal. Apakah ini jiwa pertempurannya? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pedang berukuran saku ini tidak dapat dibandingkan dengan jiwa pertempuran Wan Kiyu. Ledakan. Namun, yang mengejutkan mereka, ketika dua jiwa pertempuran bertabrakan, jiwa pertempuran Wan Kiyu langsung ditekan oleh pedang berukuran saku. Dong Zheng Yang menghela nafas. Wanita ini sangat kuat. Wolf King berkata, Qin Zi kecil, dia pasti akan menjadi lawan yang kuat. Haruskah kita membunuh mereka bersama? Sebelum Qin Fei Yang dapat berbicara, Fatso berkata, Omong kosong, tentu saja kita harus membunuh mereka. Saudara Wolf, singkirkan jiwa pertempuran mereka. Siapapun yang memasuki dunia bawah tingkat ke-9 hanya memiliki satu tujuan, memasuki ibu kota kekaisaran. Untuk memasuki ibu kota kekaisaran, apakah itu orang-orang dari negara-negara besar lainnya atau sesama murid mereka, mereka semua adalah musuh. Tunggu sebentar lagi. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Sekarang bukanlah waktu terbaik untuk bergerak. Di langit di atas dataran, akibat tabrakan sengit antara dua jiwa pertempuran, lahirlah kekuatan penghancur yang mengerikan. Tanah bergetar, retak, dan runtuh. Setelah beberapa nafas, jiwa pertempuran Wan Kiyu akhirnya dikalahkan dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Karena begitu jiwa pertempuran hancur, pasti akan menyebabkan kerusakan fatal pada Wan Kiyu. Kekuatan ilahi bawaan, tangan Dewa Iblis. Wajahnya galak saat dia meraung ke langit. Dewa Iblis neraka yang berdiri di langit tiba-tiba mengulurkan tangan raksasanya dan menamparkan pedang seukuran saku itu. Kekuatan Iblis melonjak dan mengguncang segala arah. Di saat yang sama, tangan raksasa itu melepaskan kekuatan tak terlihat yang melonjak ke arah wanita itu. Saat kekuatan tak kasat mata menyelimuti wanita itu, ekspresinya berubah. Hmm. Kinfei yang terkejut. Kita harus tahu bahwa dari awal sampai akhir, wanita ini tenang dan tenang. Namun kini, wajahnya telah berubah. Apa yang sudah terjadi? Fatso berkata dengan suara yang dalam, pertempuran Qi di tubuhnya telah disegel. Kinfei yang terkejut dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kekuatan ilahi bawaan jiwa pertempuran Wan Kiyu memiliki kekuatan yang menakutkan. Siapapun yang terkena serangan itu, Qi pertempuran dan lautan Qi-nya akan tersegel dan tidak dapat menggunakannya. Saat Tuan Gendut bertarung dengannya, dia tidak mengetahuinya sebelumnya dan hampir menderita kerugian besar. Kata Fatso. Apa? Bukankah ini mirip dengan efek Divine Graffiti Metal? Seru dong, Zheng Yang? Fatso mengangguk. Kinfei yang bertanya, lalu bagaimana kita bisa menghancurkan kekuatan suci bawaannya? Jika dia tidak bisa menggunakan Battle Qi, dia tidak bisa melakukan Battle Art. Dengan kata lain, meskipun wanita itu memiliki seni pertarungan yang sempurna, dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Hanya ada satu cara, hancurkan jiwa pertempurannya. Meskipun kekuatan suci bawaannya sangat menakutkan, ia memiliki kelemahan. Ia hanya dapat menyegel Battle Qi, bukan Battle Soul. Namun, kamu harus memiliki jiwa pertempuran yang lebih kuat dari dia. Jika tidak, semua metodemu akan sia-sia. Kata Fatso. Wolf King berkata, jika itu masalahnya, Battle Soul gadis kecil itu seharusnya mampu melakukannya. Siapa tahu? Fatso mengangkat bahu. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Wan Kiyu, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Adapun wanita itu, dia tidak melawannya secara pribadi, jadi dia tidak bisa memastikannya. Dalam sekejap mata, tangan raksasa dewa iblis neraka telah mendarat di atas kepala wanita itu. Kekuatan iblis yang menakutkan menyebabkan tanah di sini terus tenggelam. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat tangan raksasa yang jatuh itu, pupil matanya mengecil. Tapi tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Wan Kiyu, lalu berkata, Kamu tidak jahat. Pantas saja kamu berani menyerang orang-orang di tingkat spiritual berulang kali. Wan Kiyu menyeringai sinis, karena kamu menyebutkan keadaan spiritual, izinkan aku memberitahumu. Segera, negara Fengmu akan menjadi negara spiritual berikutnya. Apakah begitu? Tetapi mengapa saya melihat negara bagian Yu dan negara Kong Anda melarikan diri dari Qin Feiyang dari negara spiritual? Wanita itu tersenyum mengejek. Saat nama Qin Feiyang disebutkan, mata Wan Kiyu meledak dengan kebencian yang kuat. Feng Huo, Feng Wuxi, dan saudara kembarnya juga sangat marah. Dong Zheng yang tersenyum, sepertinya mereka sangat tidak puas denganmu. Ya. Kenapa aku selalu menjadi orang yang terluka? Qin Feiyang menghela nafas tanpa daya. Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang. Lu Xingchen. Lu Xingchen pergi lebih dulu, tapi kenapa dia belum datang? Apakah dia merencanakan sesuatu secara rahasia? Saat dia sedang berpikir keras, wanita di medan perang itu mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, kekuatan ilahi bawaan, alam pedang. Meskipun aura pertempuran di tubuhnya tersegel, tubuhnya tidak dentang. Begitu dia mengatakan itu, pedang seukuran saku di langit tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera setelah, gumpalan energi pedang muncul dan melesat ke segala arah. Dalam sekejap, penghalang pedang kis lebar ratusan meter muncul entah dari mana, mengjebak Wan Chou dan Dewa Iblis Neraka di dalamnya. Apakah ini ada gunanya? Wan Kiyu mencibir. Kamu akan segera tahu apakah itu bermakna atau tidak. Wanita itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan melihat ke dalam kehampaan. Matanya berangsur-angsur berubah tajam. Dentang. Tiba-tiba, ternyata pedang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kehampaan yang kosong. Masing-masing pedang itu panjangnya tiga kaki dan lebarnya tiga jari. Sepertinya terbuat dari besi dingin dan memancarkan aura tajam yang bisa menghancurkan dunia. Suara mendesing. Segera setelah. Lautan pedang pertempuran berubah menjadi aliran cahaya dan bertemu dengan tangan raksasa Iblis Neraka. Ledakan. Keduanya bertabrakan seperti komet dan mengguncang dunia. Dari segi kekuatan, pedang pertempuran tidak bisa dibandingkan dengan tangan raksasa itu. Namun, ada banyak pedang pertempuran dan tidak ada habisnya. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Dengan suara keras, tangan raksasa itu hancur. Segera setelah itu, pedang pertempuran yang padat menyerbu menuju jiwa perang Wan Kiyu, Iblis Neraka. Ledakan. Iblis Neraka hancur dalam waktu kurang dari lima tarikan nafas. Tubuh Wan Kiyu bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang menurutnya paling tidak bisa diterima adalah tidak ada satupun pedang pertempuran di alam pedang yang hilang. Kekuatan masing-masing pedang pertempuran ini sebanding dengan seni pertarungan tingkat sempurna. Bahkan jika mereka hancur, mereka akan muncul kembali dengan pemikiran dariku. Kamu bisa memahaminya dengan cara ini. Selama alam pedang tidak rusak dan jiwa pedang tidak dihancurkan, pedang pertempuran tidak akan ada habisnya. Ini adalah kemampuan bawaanku, alam pedang. Bagaimana rasanya? Wanita itu berdiri dengan bangga di tanah dan memandang Wan Kiyu dengan acuh tak acuh. Tatapan menghina dan sikap dingin dan sombong itu menyebabkan Wan Chou menjadi sangat marah, dan dia meraung, kalau begitu aku akan menghancurkan wilayah pedang, menghancurkan jiwa pedang, dan membuatmu mati dalam kematian yang menyedihkan. Ledakan. Dia benar-benar marah. Dua aliran battle key mengalir keluar dari tubuhnya seperti aliran deras. Satu aliran battle key meledak menuju penghalang alam pedang. Aliran battle key lainnya meledak ke arah pedang kecil yang melayang di tengah alam pedang. Menyerah. Di sini, semua serangan sia-sia, kecuali kamu memiliki kekuatan absolut. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Pedang pertempuran yang melayang di udara bergerak bersamaan dan menerjang menuju dua aliran battle key. Pada akhirnya. Sebelum dua aliran battle key bisa mendekati pedang kecil dan penghalang alam pedang, mereka hancur total. Sial, bukankah gadis kecil ini terlalu galak? Melihat pemandangan ini, mata Wolf King hampir keluar. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tercengang. Mereka selalu berpikir bahwa prefektur tenang dan prefektur Kong adalah ancaman terbesar mereka. 632. Kekuatan wanita ini tidak hanya mengejutkan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi juga mengejutkan Feng Wuxi dan tiga lainnya dari negara bagian Kong. Setelah sekian lama bersama Wan Kiyu, mereka mengetahui kekuatan Wan Kiyu lebih baik dari siapapun. Meskipun dia bukanlah seorang raja yang tak terkalahkan, dia adalah salah satu jagoan terbaik di turnamen sembilan negara. Tapi di hadapan wanita ini, dia tidak bisa menolak sama sekali. Dia sangat kuat. Melihat Wan Kiyu dalam bahaya, hati Feng Huo tenggelam dan berkata, jangan hanya berdiri di sana, selamatkan dia. Selamatkan dia. Feng Wuxi membeku dan menggelengkan kepalanya, pergilah jika kamu mau, aku tidak ingin terbakar. Lelucon yang luar biasa. Bahkan Wan Kiyu, yang memiliki seni pertempuran tambahan yang sempurna, bukanlah tandingan wanita ini, apalagi dia, seorang Grandmaster Tempur Bintang 2. Pergi ke sana akan mempermalukan dirinya sendiri. Feng Huo mengerutkan kening dan berkata, jangan lupa, kita memiliki aliansi. Feng Wuxi berkata, aliansi bergantung pada biayanya. Artinya sudah jelas, Wan Kiyu adalah satu-satunya yang tersisa di negara bagian Yuzu, dan Wan Kiyu bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak memiliki modal untuk membentuk aliansi dengan negara bagian Kong. Feng Huo melirik Feng Wuxi dan kemudian menatap Wan Kiyu yang gila itu dan berkata dengan suara rendah, menurutku kita masih harus menyelamatkannya. Mengapa? Feng Wuxi mengangkat alisnya. Lawan kami sangat kuat sekarang. Jangan bicara tentang wanita ini, hanya orang-orang dari alam spiritual, Qin Fei Yang, Fat So, dan serigalan akal itu bukanlah orang yang bisa kita tangani. Meskipun Wan Kiyu bukan tandingan wanita ini, dia masih seorang Grandmaster Tempur Bintang 3 dan memiliki seni pertarungan yang sempurna. Terus membentuk aliansi dengannya hanya akan menguntungkan kita. Feng Huo berkata dengan suara rendah. Masuk akal. Mendengar ini, kedua saudari itu mengangguk setuju, namun hati mereka dipenuhi dengan emosi. Saat itu, ketika mereka pertama kali bertemu dengan orang-orang dari keadaan spiritual, mereka bukanlah apa-apa di mata mereka. Namun hanya dalam waktu singkat, kekuatan keseluruhan dari keadaan spiritual telah meningkat. Sekarang, bukan lagi mereka yang mengejar orang-orang dari negara spiritual, tetapi orang-orang dari negara spiritual yang mengejar mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka hanya bisa melarikan diri ketika mereka melihat orang-orang dari keadaan spiritual. Feng Wu Xie merenung sejenak dan berkata, karena kamu bersikeras untuk bergerak, maka lakukanlah dengan cepat. Jangan membuang waktu. Dia tidak bisa menyentuh pantat tiger. Saat ini, wanita ini seperti harimau betina. Setelah menyelamatkan Wan Kiyu, dia harus segera pergi. Ketiga tetua suara api mengangguk. Dalam sekejap mata. Dalam domain pedang. Wan Kiyu membombardir penghalang domain pedang seperti orang gila. Ekspresi wanita itu tidak berubah. Dia menatapnya dengan tenang dengan sedikit ejekan di matanya. Jangan buang energimu. Dengan kondisimu saat ini, mustahil bagimu untuk menghancurkan domain pedang. Ini sudah larut. Sudah waktunya mengirimmu pergi dari dunia ini. Wanita itu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan jejak niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya yang gelap. Pedang pertempuran yang padat di kehampaan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang menyelaukan yang melonjak menuju Wan Kiyu. Cahaya pedang yang menakutkan itu menghancurkan bumi dan langsung menenggelamkan Wan Kiyu, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa dingin. Mengapa? Mengapa? Wan Kiyu meraung. Dia tidak akan pernah percaya bahwa wanita ini mengincarnya hanya karena dia tidak menyukainya. Pasti ada alasan lain. Mengapa? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena buta dan memprovokasi pria yang tidak mampu kamu provokasi. Siapa? Wan Kiyu meraung. Seseorang yang sangat kamu kenal. Wanita itu tiba-tiba menoleh ke samping dan melihat Feng Wuxi dan tiga lainnya bergegas mendekat. Ada banyak sekali orang yang ingin mati. Namun, meski kamu tidak datang, aku tidak akan membiarkanmu pergi setelah aku membunuh orang ini. Wanita itu berbisik. Meski berupa bisikan, namun terdengar jelas oleh Wan Chou, menyebabkan pikirannya sangat terguncang. Ternyata yang diincar wanita ini bukan hanya dia, tapi juga Feng Wuxi dan tiga orang lainnya. Kamu benar-benar sombong. Wan Kiyu menatap wanita itu dan berkata dengan nada yang menusup tulang. Arogan. Kenapa menurutku tidak? Mungkin pandangan kita berbeda. Di mataku, orang yang kubunuh sekarang hanyalah orang-orang tidak penting. Wanita itu berkata dengan acuh-ta'acuh, penuh penghinaan. Aku tidak penting. Mata Wan Kiyu memerah saat mendengar ini. Ditemani oleh ledakan keras, cahaya merah darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Jiwa pertempuran muncul kembali. Tangan setan dewa, bunuh. Sambil meraung, dewa iblis neraka segera mengulurkan tangan raksasanya dan menamparkan cahaya pedang dengan kekuatan iblis yang mengejutkan. Kekuatan tak terlihat menyebar dan memenjarakan Betelki wanita itu. Sebenarnya, dia sudah tenang. Lagipula, bagaimana orang terkuat di Yuzu bisa begitu lemah? Dia murni mengulur waktu. Karena wanita itu sudah memiliki niat untuk membunuh, jika dia tidak memikirkan cara untuk mengulur waktu, dia mungkin akan mati di tangan wanita itu sebelum Feng Wu Xie dan tiga orang lainnya tiba. Ledakan. Tangan raksasa itu menghantam dengan keras, menghancurkan pedangnya satu per satu, tapi tangan raksasa itu juga roboh. Ayo cepat. Pada saat yang sama, Fire Bacon diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Feng Wu Xie dan saudara kembarnya. Beberapa ratus meter bukanlah apa-apa bagi Betelsek. Sebelum tangan raksasa Dewa Iblis neraka runtuh, mereka bergegas mendekat dan berdiri belasan meter dari domain pedang. Ledakan. Tanpa ragu-ragu. Mereka berempat mengaktifkan Battle Souls mereka. Jiwa pertempuran Feng Wu Xie, Phoenix Api. Jiwa pertempuran Fire Bacon, Dewa Perang Emas. Jiwa pertempuran saudara kembar keduanya adalah Phoenix S. Tingginya puluhan kaki dan sepertinya terbuat dari S. Keganasan mereka tak tertandingi. Puff. Ketika empat jiwa pertempuran muncul, tangan raksasa Dewa Iblis neraka benar-benar roboh. Wan Kiyu memuntahkan darah dan organ dalamnya terluka. Saat ini, dia sangat lemah. Fire Bacon meraung, Wan Kiyu, tunggu sebentar lagi. Ayo serang dari dalam dan hancurkan domain pedang. Jangan khawatir, aku tangguh. Tidak ada yang bisa membunuhku. Wan Kiyu tertawa sinis. Mengaum. Dewa Iblis neraka yang berdiri di atasnya tiba-tiba berbalik dan meninju penghalang. Merusak. Feng Wu Xie dan tiga lainnya meraung. Keempat jiwa pertempuran bergerak bersama dengan kekuatan yang mengerikan dan menyerang domain pedang. Ini adalah kesempatan bagus. Pada saat yang sama. Mata Fatsou berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, Saudara Serigala, ini adalah kesempatan anugerah. Cepat serang. Selama mereka mengambil jiwa pertempuran mereka, mereka tidak akan menjadi tandingan mereka bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang menantang surga. Wolf King juga sangat tergoda. Dia memandang Qin Feiyang dan menanyakan pendapat Qin Feiyang. Mata Qin Feiyang berkedip dan dia berkata tanpa ragu-ragu, Serang. Kesempatan itu cepat berlalu dan dia tidak ragu-ragu. Apalagi ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya. He he. Wolf King tertawa sinis. Cahaya keemasan terang muncul di belakangnya dan melonjak ke langit seperti air terjun. Dalam sekejap mata, bayangan binatang emas muncul. Kekuatan ganas yang tak tertandingi itu seperti gelombang lautan luas yang mengamuk, melonjak ke segala arah. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu. Wanita itu, Wan Kiyu, dan Feng Wu Xie semuanya menoleh dengan heran. Melihat bayangan binatang emas, ekspresi Feng Wu Xie berubah dan dia meraung. Oh tidak, itu adalah jiwa pertempuran Serigala Rufian. Serigala Bajingan. Apakah itu berarti Qin Fei Yang juga ada di sini? Mereka buru-buru menatap bayangan binatang emas itu. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya memasuki garis pandang mereka, rasa putus asa muncul di hati mereka. Wanita dari Feng Zhou sudah sangat sulit untuk dihadapi. Sekarang Qin Fei Yang dan yang lainnya ada di sini, apakah masih ada peluang untuk bertahan hidup? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kita bertemu lagi begitu cepat, kita benar-benar ditakdirkan. Persetan dengan nasib ini. Wajah mereka menjadi gelap dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hati mereka. Tiba-tiba, Feng Wu Xie sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak, cepat tarik jiwa pertempuranmu. Mencabut. Tapi sudah terlambat. Dengan raungan pelan Wolf King, bayangan binatang emas itu tiba-tiba membuka mulutnya. Wan Kiyu dan yang lainnya serta jiwa pertempuran wanita itu segera terbang tak terkendali ke dalam mulut. Haha, kali ini kita sukses besar. Fatso berteriak penuh semangat. Awalnya, mereka hanya berencana untuk menghilangkan wanita itu dan Wan Kiyu dari jiwa pertempuran mereka. Mereka tidak menyangka Feng Wu Xie dan yang lainnya juga mengaktifkan jiwa pertempuran mereka saat ini. Bukankah ini hidangan yang diantar ke rumah mereka? Brengsek. Bajingan. Binatang, aku tidak akan memaafkanmu. Tapi Wan Kiyu dan yang lainnya meraung lagi dan lagi. Wajah mereka pucat. Namun, wanita di Feng Zhou agak tidak terduga. Dia dengan penasaran menatap Wolf King, seolah-olah dia tidak khawatir jiwa pertempurannya akan dirampas. Tiba-tiba, tatapannya beralih dan tertuju pada wajah Qin Fei Yang. Ada senyuman tipis di wajahnya. Qin Fei Yang, kita akhirnya bertemu. Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri dan menangkupkan tangannya. Saya harap saudara Qin dan Wolf King bisa berbelas kasihan. Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan tersenyum. Apa alasannya? Tidak ada alasan. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Kamu masih sama seperti dulu. Dingin dan kejam terhadap orang luar. Wanita itu bergumam. Bukan saja dia tidak marah, senyuman di wajahnya pun menjadi lebih cerah. Qin Fei Yang bingung. Tentang apa wanita ini tersenyum. Ledakan. Tapi tiba-tiba, aura kuat muncul dari hutan di sisi kiri dataran. Ada orang lain. Semua orang kaget dan melihat ke arah suara itu. Mereka segera melihat seberkas cahaya terang menembus udara seperti kilat. Ledakan. Sinar cahaya itu membawa kekuatan besar dan langsung menghancurkan jiwa pertempuran Wan Kiu dan yang lainnya. Lu Xing Chen. Melihat pemandangan ini, mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Ayo pergi. Pada saat yang sama. Feng Huo meraung, berbalik, dan lari ke kedalaman. Feng Wu Xi, saudara perempuannya, dan Wan Kiu juga dengan cepat mundur dan segera menghilang tanpa jejak. Berengsek. Fat So, Dong Zheng Yang, ular naga hitam, kejar Wan Kiu dan yang lainnya. Wolf King meraung kesal. Kemudian dia menggunakan void escape step dan bergegas ke hutan di sisi kiri dataran. Tapi kemudian. Qin Fei Yang berkata, jangan mengejar. Hem. Wolf King dan Fat So tercengang dan memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang tidak menjelaskan dan menatap wanita itu. Secara kebetulan. Wanita itu juga memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, kamu tidak akan menindas wanita lemah seperti saya, kan? Qin Fei Yang tersenyum dan bertanya, apakah kamu pikir kamu lemah? Wanita itu tersenyum dan berkata, di depan orang lain, kekuatan saya biasa-biasa saja, tetapi di depan saudara Qin, saya benar-benar tidak terlalu percaya diri. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa kamu tidak gugup sama sekali? Kamu bukan iblis pemakan manusia, kenapa aku harus gugup? Wanita itu bertanya. Qin Fei Yang berkata, tetapi banyak orang mengatakan bahwa saya adalah iblis. Wanita itu berkata, itu orang lain, bukan saya. Qin Fei Yang tertawa tanpa sadar. Wanita ini memang sedikit menarik. Dia berkata, bolehkah saya mengetahui nama Nona? Ini. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum, kamu akan mengetahuinya nanti. Selamat tinggal. Kemudian. Wanita itu berbalik, mengambil langkah misterius, dan dengan cepat menghilang dari pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Melihat punggung wanita itu, senyuman di wajah Qin Fei Yang langsung menghilang, dan pupil matanya berkontraksi dengan erat. Wolf King juga menatap punggung wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Zi kecil, kamu juga menyadarinya, kan? Qin Fei Yang mengangguk. 633. Auxiliary Battle Arts dan Killing Battle Arts semuanya berada pada level sempurna. Apa latar belakang wanita ini? Wolf King tiba-tiba mengirimkan suaranya, Qin Zi kecil, apakah ada banyak seni pertempuran yang sempurna di ibu kota? Qin Fei Yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apakah kamu curiga dia berasal dari ibu kota? Kalau begitu beritahu aku, apakah ada penjelasan lain? Raja Serigala bertanya balik. Qin Fei Yang berkata, memang ada banyak seni pertarungan yang sempurna di ibu kota, tapi kita tidak bisa menilai bahwa dia berasal dari ibu kota. Mengapa? Raja Serigala bingung. Jika dia berasal dari ibu kota, mengapa dia berada di negara bagian Feng dan mengapa dia berpartisipasi dalam pertempuran sembilan provinsi? Selain itu, tidak ada seni pertarungan yang sempurna di sembilan provinsi, tapi bukan berarti di tempat lain tidak ada seni pertarungan yang sempurna. Misalnya, tempat-tempat seperti negeri terlupakan. Qin Fei Yang diam-diam berkata, Wolf King mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Apa yang dikatakan Qin Fei Yang memang masuk akal? Suara mendesing. Saat ini, terdengar suara sesuatu menerobos udara. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berlari keluar dari hutan di sisi lain. Itu adalah Lu Xingchen. Hmm. Fatsou dan yang lainnya terkejut. Kapan Lu Xingchen pergi? Kamu benar-benar ceroboh. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah mereka. Pria itu baru saja menyelinap di depannya, tapi mereka tidak bereaksi sampai sekarang. Namun, itu juga karena kecerobohan Fatsou dan yang lainnya sehingga dia tahu bahwa Lu Xingchen adalah pria misterius itu. Segera, Lu Xingchen mendatangi mereka dan berkata sambil tersenyum, apakah ini sudah berakhir? Apa hasilnya? Qin Fei Yang memandang Lu Xingchen dengan dingin dan berkata, pada akhirnya, orang misterius itu mengacaukan segalanya lagi. Lu Xingchen tampak sedikit malu dan berkata, sepertinya pria misterius ini diam-diam mengawasi kita. Huh, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Wolf King dengan dingin mendengus dan berkata dengan suara yang dalam, kemana kamu pergi sekarang? Pria misterius itu muncul dua kali, tapi kamu menghilang tanpa bisa dijelaskan. Apakah ini suatu kebetulan? Tadi, saya tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas di hutan di sini, jadi saya pergi untuk melihatnya. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa saya sedang melihat sesuatu. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bayangan manusia. Semua orang bingung. Fatso mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kami? Lu Xingchen berkata, Saya hanya takut memperingatkan musuh. Kamu benar-benar berani. Jika memang ada ahli yang bersembunyi di sana, dengan kekuatanmu sebagai kaisar tempur bintang tujuh, aku khawatir kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Raja Serigala mencibir. Kalaupun ada, dia tidak akan berani bergerak. Lagi pula, kalian semua ada di sini. Jika ada gerakan, kalian akan segera menyadarinya. Lu Xingchen tersenyum. Fatso dan yang lainnya masih ragu. Karena ini terlalu kebetulan, sulit dipercaya. Oke. Hentikan omong kosong itu. Ayo pergi. Kata Qin Fei Yang. Lu Xingchen memandang Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih dan berkata sambil tersenyum, Biarkan Raja Buaya membawa kita. Kita juga bisa berkultivasi di jalan. Qin Fei Yang mengangguk. Kelompok itu melompat ke punggung Raja Buaya satu demi satu. Lu Xingchen memerintahkan, dan Raja Buaya melangkah maju dan terbang ke kedalaman hutan. Qin Fei Yang berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung, melihat ke dalam hutan. Mata gelapnya sangat dalam. Lu Xingchen melihat ke belakang dan berjalan ke arah Qin Fei Yang. Dia mentransmisikan suaranya, Apakah kamu tidak ingin menanyakan sesuatu padaku? Qin Fei Yang berkata, Jika saya bertanya, Apakah Anda akan menjawabnya? Tidak. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah aku perlu bertanya? Namun, hanya karena aku tidak bertanya bukan berarti aku tidak peduli. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi jangan lakukan apapun yang menyakiti kami. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Lu Xingchen mengangguk. Kamu sebaiknya tahu apa yang kamu lakukan. Qin Fei Yang memandangnya dengan penuh arti, lalu beralih ke Fatso dan Wolf King. Dia berkata, Saya akan pergi ke kastil. Kalian berkultivasi di luar. Oke. Pria dan binatang itu mengangguk. Mereka juga mengetahui tujuan Qin Fei Yang pergi ke kastil. Kitab Suci Alkimia. Rumus Enam Kata. Karena dia telah menerobos menjadi ahli perang, Qin Fei Yang dapat membuka halaman berikutnya dari Kitab Suci Alkimia dan Rumus Enam Kata. Suara mendesing. Qin Fei Yang melintas dan menghilang tanpa jejak. Kastil yang terbuka juga mendarat di punggung Raja Buaya dan terus bergerak maju. Di dalam kastil. Saudara Qin, siapa pria misterius itu? Begitu Qin Fei Yang masuk, Shen Long dan yang lainnya mengelilinginya, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Saya juga tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Semua orang tercengang. Jiang Wei bingung. Lalu kenapa kamu bilang kamu sudah tahu siapa dia? Aku memang melihatnya, tapi dia memakai topeng. Aku mengatakan itu untuk menakutinya, tapi dia tidak tertipu. Kata Qin Fei Yang, tampak tidak berdaya. Dia menduga orang-orang ini pasti akan bertanya, jadi dia memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti. Qin Fei Yang melihat ke kotak besi di altar, lalu melihat ke kerumunan dan berkata, sekarang kita telah meninggalkan rawa, dan kekuatan semua orang telah meningkat selama periode kultifasi ini. Kita tidak bisa selalu tinggal di sini. Jantung semua orang berdetak kencang. Qin Fei Yang jelas meminta mereka pergi. Tapi kuncinya adalah di luar terlalu berbahaya, dan banyak orang tidak mau pergi. Shen Long berkata, Saudara Qin benar. Jika kita terus bersembunyi di sini, lalu apa gunanya datang ke mata air kuning sembilan neter? Wu Yang mendengus. Kamu sekarang adalah ahli pertempuran bintang satu, jadi tentu saja kamu berhak mengatakan itu. Tapi kita semua adalah kaisar perang. Su Yang tersenyum datar. Saudara senior Qin, mengapa kamu tidak melakukan perbuatan baik dan membantu semua orang menerobos keranah master pertempuran? Begitu dia mengatakan itu, mereka yang belum menerobos keranah master pertempuran mau tidak mau memiliki lampu hijau di mata mereka. Qin Fei Yang melirik mereka berdua dan berkata, jika saya tidak membantu Anda, apakah Anda akan tinggal di sini dan tidak pergi? Kami tidak akan berani, kami tidak akan berani. Wu Yang dan yang lainnya buru-buru melambaikan tangan, wajah mereka penuh ketakutan. Saya pikir itulah yang Anda pikirkan. Izinkan aku memberimu nasihat yang baik. Jangan terlalu bersyukur, aku sudah melakukan yang terbaik untuk membawamu ke sini dengan selamat. Juga, aku tidak memintamu pergi, aku akan mengusirmu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia benar-benar mengusir Wu Yang dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, hanya Luhong dan yang lainnya, Ren Wu Shuang, Shen Long, Jiang Wei, dan Shen Mei yang tersisa di kastil. Mendesah. Saya sungguh merasa kasihan pada orang-orang ini. Shen Long menghela nafas. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Begitulah hati manusia. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan memperingatkan, Ren Wu Shuang telah mencapai momen kritis terobosannya, jadi dia akan tinggal di kastil untuk saat ini. Setelah kamu keluar, lebih perhatikan gerakan Dong Fang Wuhan dan Murong Xiong. Mereka bertiga mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan setelah menyuruh mereka bertiga keluar dari kastil, dia berbalik dan berjalan menuju altar. Saat ini, Luhong membuka matanya dan bertanya, Qin Fei Yang, kamu benar-benar tidak tahu siapa orang misterius itu. Qin Fei Yang menjawab tanpa menoleh, saya tahu, ini Lu Xingchen. Itu sebenarnya dia. Tatapan Luhong bergetar. Pada saat yang sama, Ren Wu Shuang, Lin Yi Yi, Luo Qian Sui, dan Treng Giling juga membuka mata mereka. Hati mereka penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang berkata, orang ini tidak sederhana. Anda harus ekstra hati-hati saat menghadapinya di masa depan. Mereka mengangguk. Kemudian, mereka tidak bertanya apapun, memejamkan mata, dan terus berkultivasi. Qin Fei Yang juga memotong jarinya, memeras setetes darah, membuka kotak besi, mengeluarkan kitab pil dan kantong Qian Kun, lalu membuka formula ilahi enam kata. Ketika dia membuka halaman ketiga, aura pembunuh yang mengerikan melonjak seperti air pasang. Di halaman itu, ada kata yang kuat dan kuat dengan aura pembunuh. Pada saat yang sama, setelah berpisah dari Qin Fei Yang dan yang lainnya, wanita dari negara bagian Feng bergegas ke selatan. Setelah beberapa ratus napas, dia berhenti di depan puncak gunung setinggi sekitar seribu kaki, memandang ke puncak gunung, dan bergegas menuju puncak gunung. Di pinggir tebing di puncak gunung, ada seorang wanita berbaju putih berdiri melawan angin. Penampilannya tidak luar biasa, tapi temperamennya sangat unik. Setelah wanita yang bertarung dengan Wan Kiyu mencapai puncak gunung, dia berlari menuju wanita di tebing dan tersenyum. Aku kembali. Wanita berbaju putih itu berbalik dan bertanya dengan prihatin, Apa kabar? Apakah kamu terluka? Bagaimana aku bisa terluka? Jika bukan karena Kinfei Yang dan Raja Serigala yang datang untuk ikut bersenang-senang, tidak ada orang dari negara bagian Yuzu dan Kong yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wanita itu berkata dengan nada menghina, terlihat sangat arogan. Aku tahu kamu kuat. Wanita berbaju putih tersenyum dan bertanya, Apakah Kinfei Yang mengenali Anda? Tidak. Tapi dia memang menanyakan namaku. Kata wanita itu. Lalu bagaimana jawabanmu? Kata wanita berbaju putih. Saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, saya tidak akan menunjukkan kekurangan apapun. Terlebih lagi, meskipun aku menunjukkan kekurangannya, dia tidak akan tahu siapa aku. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu. Wanita itu tersenyum nakal. Wanita berbaju putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukannya aku khawatir, tapi lelaki tua itu. Lebih baik berhati-hati di masa depan. Bagaimanapun, wawasan Kinfei Yang sangat menakutkan. Dan jika ada terlalu banyak kekurangan, dia akan mengetahuinya cepat atau lambat. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati di masa depan. Wanita itu mengangguk. Pada saat yang sama. Jauh di dalam hutan. Wan Kiyu duduk bersila di atas batu hitam untuk menyembuhkan lukanya. Fire Bacon dan tiga lainnya berdiri di sisinya untuk melindunginya. Tiba-tiba, Fire Bacon mengerutkan kening dan berkata, Wan Kiyu, apakah wanita itu memberitahumu mengapa dia menyerangmu? Wan Kiyu membuka matanya dan berkata, Dia tidak menyerangku, dia menyerang kita. Apa? Mereka berempat kaget. Ini yang dia katakan padaku secara pribadi. Setelah membunuhku, dia akan membunuh kalian. Alasannya adalah kami memprovokasi seseorang yang tidak mampu kami sakiti. Wan Kiyu berkata dengan suara yang dalam. Seorang pria yang tidak mampu kita sakiti. Mereka berempat mengerutkan kening. Wan Kiyu berkata, Saya menduga pria ini mungkin seseorang dari negara roh. Mengapa kamu mengatakan itu? Mereka berempat bingung. Wan Kiyu berkata, Karena di dunia bawah, Kita hanya bisa bermusuhan dengan orang-orang dari negara roh. Mereka berempat mengangguk. Memang benar begitu, Tapi siapa orangnya? Feng Wuxi tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, Mungkinkah itu Qin Fei Yang? Fire Bacon menggelengkan kepalanya dan berkata, Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Qin Fei Yang bukan satu-satunya orang di alam roh. Jangan menebak. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Yang paling penting sekarang adalah memikirkan cara untuk menghindari orang-orang ini. Kata Su E Ning dan adiknya. Ya, dari situasi sebelumnya, Orang-orang dari negara roh benar-benar ingin membunuh kita. Jika sebelumnya, Itu tidak masalah, Tapi sekarang. Pada titik ini, Fire Bacon hanya bisa menghela nafas. Sejujurnya, Dia sangat menyesal. Jika dia tahu, Dia tidak akan memprovokasi orang-orang dari negara roh. Wan Kiyu dan yang lainnya juga terdiam. Keadaan roh saat ini tidak lagi seperti dulu. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka goyangkan. Fiuh. Fire Bacon menghela nafas panjang dan berkata, Bagaimana kalau begini? Ayo cari tempat untuk bersembunyi dulu dan biarkan Qin Fei Yang dan yang lainnya berjalan di depan. Di masa depan, Kami akan berusaha menghindarinya. Bersembunyi. Mendengar ini, Mata Wan Kiyu dan yang lainnya menjadi merah. Perilaku seperti ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi putra surga yang sombong seperti mereka. 634 Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Dia selalu ingin mengembangkan seni ilahi ketiga. Tapi sekarang. Melihat pengenalan seni dewa ketiga, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, Seolah dia ragu-ragu. Seni ilahi ketiga disebut seni bunuh. Menurut buku tersebut, Kill Art memiliki kemampuan untuk meningkatkan budidaya seseorang. Terlebih lagi, Itu bisa meningkatkan budidaya seseorang sebanyak satu tingkat. Itu benar. Itu bisa meningkatkan kultivasi seseorang sebanyak satu tingkat. Omong-omong, Qin Fei Yang seharusnya senang memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa dia ragu-ragu? Alasannya adalah Kill Art sangat berdarah. Inti dari seni pembunuhan adalah menyerap darah makhluk hidup untuk meningkatkan budidaya seseorang. Semakin banyak darah yang diserap, Semakin banyak pula budidaya yang akan meningkat. Dengan kata lain, Untuk meningkatkan budidaya seseorang, Seseorang harus membunuh makhluk hidup. Buku tersebut tidak mencatat secara rincin berapa banyak darah yang harus diserap seseorang untuk meningkatkan kultivasinya satu tingkat. Namun, Ia tidak menyangka darah satu atau dua makhluk hidup tidak akan cukup. Meskipun Qin Fei Yang mengakui bahwa dia bukan orang baik, Dia benar-benar tidak bisa melakukannya jika dia ingin membantai makhluk tak berdosa secara sembarangan. Kill Art terlalu kejam dan mematikan. Dia tidak berani mengolahnya. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang mengusap keningnya dan membuang muka. Dia membuka halaman ketiga pil sutra dan membacanya secara detail. Ada total 28 resep ramuan yang tercatat di dalamnya. Ramuan penglupa debu bisa membuat seseorang melupakan segala sesuatu di masa lalu, Yang disebut amnesia. Eliksir pelupa debu bisa mengembalikan ingatan yang hilang. Ramuan pembekuan darah dapat memulihkan darah yang hilang. Itu mirip dengan lifeblood eliksir, Tapi efeknya lebih baik daripada lifeblood eliksir. Raja hantu eliksir dapat secara langsung menghancurkan budidaya makhluk hidup di satu alam. Ada juga esens sol eliksir untuk memperbaiki laut kesadaran dan spirit si eliksir untuk memperbaiki laut ki. Singkatnya, semua ramuan yang pernah didengar Qin Fei Yang ada di dalamnya. Dia juga melihat resep esens sol eliksir. Total dibutuhkan 18 herbal, bunga kristal giok dan bunga kematian berada di posisi pertama. 16 tumbuhan lainnya juga sangat berharga. Dia tidak membawa satupun dari mereka saat ini. Saat dia terus membaca, matanya tiba-tiba tertuju pada dua resep ramuan terakhir. Dia belum pernah mendengar tentang kedua ramuan ini sebelumnya. Salah satunya adalah sembilan transformasi darah naga eliksir, dan yang lainnya adalah eliksir penciptaan kecil. Ledakan Qin Fei Yang baru saja hendak membaca anotasi dari kedua pil tersebut secara detail, tetapi pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba meletus. Sebuah terobosan Dia buru-buru menatap Ren Wu Shuang Pada saat ini, rambut hitam lembut dan indah Ren Wu Shuang berkibar di udara, gaun putih saljunya berkibar tertiup angin, dan kulitnya yang lembut diliputi oleh helayan cahaya kabur, membuatnya tampak luar biasa menakjubkan. Suara mendesing. Selusin napas kemudian. Ren Wu Shuang juga membuka matanya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Selamat, Kak. Sekarang saya juga telah membuka pintu potensi, kecepatan kultivasi saya pasti tidak akan lebih lambat dari kecepatan Anda. Selamat. Ren Wu Shuang berdiri, wajahnya penuh senyuman. Dia sangat senang. Ya ya. Kak, bakatmu luar biasa dan jarang terlihat dalam 10 ribu tahun. Siapa yang berani membandingkan dirinya denganmu? Bukankah itu berarti dihina? Qin Fei Yang terkekeh. Hentikan. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya, melihat kitab suci pil, dan bertanya, Apakah kamu menemukan pil ajaib lainnya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Ren Wu Shuang. Biarkan aku melihatnya. Ren Wu Shuang dengan rasa ingin tahu berjalan ke depan kitab suci pil dan melihat semua formula pil dengan cermat. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada sembilan transformasi naga darah eliksir dan eliksir penciptaan kecil. Eh. Bukankah ini sama dengan pil sembilan ku naga kuning dan potensi ramuan? Tiba-tiba, dia berkata dengan terkejut. Apakah begitu? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Setelah dicermati, ternyata memang demikian. Ramuan darah naga sembilan transformasi memiliki efek ajaib yang memungkinkan ahli perang atau orang suci perang menerobos budidaya mereka. Ramuan ciptaan kecil secara khusus digunakan untuk membuka pintu potensi bagi ahli perang dan orang suci perang. Pendeknya. Ramuan darah naga sembilan transformasi dan ramuan penciptaan kecil adalah versi yang ditingkatkan dari ramuan naga kuning sembilan ku dan ramuan potensial. Namun, ketika dia melihat tingkat keberhasilan sembilan transformasi ramuan darah naga, mata Qin Fei Yang membeku, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya, dan kegembiraannya menghilang. Meskipun sembilan transformasi naga darah elixir dapat memungkinkan seseorang untuk menerobos budidaya mereka, itu tidak dapat dibandingkan dengan sembilan ku Yellow Dragon elixir dan Scarlet Fire Colored Glass elixir. Karena kemungkinannya terlalu rendah. Menurut pendahuluan, sembilan transformasi darah naga elixir tanpa elixir veins hanya memiliki tingkat keberhasilan 5%. Sembilan transformasi darah naga elixir dengan satu elixir vein memiliki tingkat keberhasilan 10%. Dua elixir veins memiliki tingkat keberhasilan 20%. Tiga vena elixir memiliki tingkat keberhasilan 30%. Dan seterusnya. Dengan kata lain, hanya pil dewa dengan lebih dari sembilan elixir veins dan elixir ki berbentuk naga yang memiliki tingkat keberhasilan 10%. Dan sekarang, Qin Fei yang hanya dapat memurnikan pil dengan empat vena elixir, yang bahkan tidak mencapai setengah dari tingkat keberhasilannya. Dan bahkan jika itu adalah pil dewa, itu hanya bisa membuat seseorang menembus alam kecil. Sedangkan untuk ramuan penciptaan kecil, itu sama dengan ramuan darah naga sembilan transformasi. Untuk itu diperlukan ramuan ciptaan kecil untuk membuka pintu potensi seseorang. Sulit dipercaya. Ren Wu Shuang sangat terkejut. Dia menutup pil skriptur dan melihat tanda tangan di sampulnya. Siapakah, Wu Tian, ini yang mampu menciptakan begitu banyak pil ajaib. Tetapi ketika dia menoleh dan melihat Qin Fei yang kecewa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, belum lagi formula pil ramuan darah naga sembilan transformasi. Bahkan nama ini, tidak ada yang pernah mendengarnya. Kamu harusnya puas. Ya, aku harusnya puas. Qin Fei yang menganggup, membuka kitab suci pil lagi, dan membaca ramuan obat ramuan darah naga sembilan transformasi secara mendetail. Hmm. Namun, hanya dengan melihat bahan obat pertama dari sembilan transformasi ramuan darah naga, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat alisnya, dan berkata dengan marah bagaimana mungkin menemukan bahan obat semacam ini. Ren Wu Shuang menunduk untuk melihat, dan menganggup, ini memang lebih sulit daripada naik ke surga. Karena ramuan obat pertama adalah darah naga. Terlebih lagi, itu pasti darah naga sejati, bahkan bukan darah naga banjir. Seseorang harus mengetahuinya. Naga selalu menjadi legenda, dan belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Di mana seseorang bisa menemukan darah naga? Bukankah ini membuat segalanya menjadi sulit? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan membaca. Ramuan darah naga sembilan transformasi membutuhkan total 66 bahan obat. Selain darah naga, dia telah melihat bahan obat lainnya di gudang obat istana kekaisaran. Namun di sembilan prefektur, hal ini sangat jarang terjadi. Sepertinya tidak mungkin untuk menyempurnakan ramuan naga kuning sembilan ku dalam waktu singkat. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam, melihat bahan obat dari pil penciptaan kecil, dan matanya membelalak lagi. Tiga bahan obat teratas sebenarnya adalah bunga sembilan matahari yang berumur 10 ribu tahun, ginseng darah 10 ribu tahun, dan kristal salju 10 ribu tahun. Qin Fei yang sudah tidak asing lagi dengan ketiga bahan obat ini. Karena tiga bahan obat utama dari potensi eliksir adalah ini, mereka tidak terlalu langka. Diperkirakan Fatso memiliki ramuan obat siap pakai sekarang. Namun inti masalahnya adalah menyempurnakan pil penciptaan kecil membutuhkan bunga sembilan matahari, ginseng darah, dan kristal salju yang berumur 10 ribu tahun. 10 ribu tahun. Kekaisaran Qin besar baru berdiri selama 10 ribu tahun, di mana mereka dapat menemukan bahan obat ini. Itu sungguh mustahil. Qin Fei yang dengan sabar membacanya secara detail, dan akhirnya menghela nafas lega. Meski kondisi untuk memurnikan kedua pil ini sangat sulit, tetap ada aspek yang patut dipuji. Ambil contoh pil penciptaan kecil. Sekalipun seseorang gagal membuka pintu potensi untuk pertama kalinya, mereka tidak akan meledak dan mati. Selain itu, mereka dapat terus meminum pil penciptaan kecil dan mencoba membuka pintu potensi lagi. Singkatnya, selama seseorang memiliki cukup pil penciptaan kecil, cepat atau lambat mereka akan dapat membukanya. Masalah utamanya sekarang adalah bahan obatnya. Namun ramuan obat ini pada dasarnya tidak ada harapan lagi di sembilan prefektur. Satu-satunya tempat yang mungkin memilikinya adalah ibu kota Kekaisaran. Namun, Qin Fei yang tidak terburu-buru. Jelas tertulis bahwa itu juga efektif untuk battle science. Dan sekarang, dia hanyalah seorang leluhur pertempuran bintang satu, satu wilayah yang jauh dari para orang suci pertempuran. Dia masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan bahan obat tersebut. Dia melihat ke bagian bawah halaman. Benar saja, ada deretan kata-kata kecil. Masuklah ke alam kaisar pertempuran dan Anda dapat beralih ke halaman berikutnya. Berikutnya, dia menutup kitab suci pil dan berhenti memikirkan masalah bahan obat. Pandangannya beralih ke enam kata di Fine Arts. Di pojok bawah kil formula juga terdapat deretan kata-kata kecil. Hanya setelah menerobos ke alam kaisar pertempuran barulah seseorang dapat beralih ke halaman berikutnya dan mengembangkan seni ilahi keempat. Setelah merenung sebentar, Qin Fei yang masih memutuskan untuk menyalin formula pembunuhan. Meski formula pembunuhan terlalu berdarah, itu bisa digunakan sebagai kartu truf untuk membantunya membalikan keadaan di saat kritis. Lebih-lebih lagi, bagi Qin Fei yang, yang mendambakan kekuatan, ini adalah kekayaan besar. Namun, jumlah ki pertempuran yang diperlukan untuk menyalin formula pembunuhan bahkan lebih besar daripada formula pengembalian dan formula pertempuran. Qin Fei yang masih seorang battle master dan memiliki tiga jenis battle ki. Namun, dalam waktu kurang dari satu jam, pertempuran ki di laut ki miliknya telah habis sepenuhnya. Namun, hal itu bukanlah masalah besar. Karena dia memiliki banyak pil pertempuran ki dan banyak bahan obat pil pertempuran ki, cukup baginya untuk menyalin formula pembunuhan. Saat Qin Fei yang menyalin formula pembunuhan, Fatsuo dan yang lainnya juga perlahan maju. Sepanjang jalan, mereka secara bertahap bertemu dengan semua jenis binatang buas. Namun, kekuatan binatang buas ini masih dalam jangkauan kelompok yang dapat diterima. Namun, seiring berlalunya waktu, kekuatan binatang buas yang mereka temui menjadi semakin kuat. Pada awalnya, dengan tindakan Dong Zheng Yang, Shen Long dan yang lainnya, Fatsuo dan Wolf King masih bisa berkultivasi dengan damai. Namun pada hari ke-10, lima binatang buas master pertempuran bintang 4 melompat keluar untuk menghalangi jalan mereka, langsung melukai Dong Zheng Yang dan yang lainnya. Akibatnya, Fatsuo dan Wolf King tidak bisa berkultivasi. Dan dengan kekuatan mereka saat ini, binatang buas master pertempuran bintang 4 tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Hanya lemaknya saja sudah cukup untuk mengatasinya dengan mudah. Maka, setelah sebulan terburu-buru, rombongan akhirnya keluar dari hutan tanpa ada kecelakaan. Di depan hutan, terdapat dataran luas. Namun, seluruh dataran itu tandus dan tanahnya hitam seolah diwarnai tinta. Kabut darah yang memenuhi udara lebih tebal dan jarak pandang hanya sekitar 50 meter. Apalagi ada aura suram dan dingin di mana-mana seolah-olah berasal dari neraka. Fatsuo dan yang lainnya melompat turun dari punggung Raja Buaya satu demi satu. Melihat dataran di depan mereka, mereka tidak berani gegabuh melangkah ke dalamnya. Karena datarannya terlalu sepi, tidak ada suara sama sekali. Ditambah dengan kabut darah di udara, membentuk suasana yang sangat aneh hingga membuat bulu kuduk berdiri. Semuanya, hati-hati. Juga, jangan tinggalkan tim. Jika terjadi sesuatu, Tuan Gendut dan Saudara Serigala tidak akan menyelamatkanmu. Kata Fatsuo dengan suara yang dalam. Dia, yang selalu bersikap sembrono, juga sangat berhati-hati saat ini. Bahkan Wolf King pun sama. Matanya penuh kewaspadaan. Semua orang mengangguk. Ayo pergi. Fatsuo melambaikan tangannya. Kelompok itu mempertahankan formasi mereka dan perlahan-lahan berjalan ke dataran. Telinga mereka waspada dan mata mereka melihat ke segala arah, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Namun, dataran itu ternyata tenang. Setelah berjalan hampir 20 napas, masih tidak ada bahaya. Tiba-tiba, Dong Zheng Yang, yang berjalan di samping Fatsuo, menunjuk ke suatu tempat di depan dan berseru, lihat, apa itu. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk dan sedikit kejutan muncul di mata mereka. Sekitar 50 meter jauhnya di dalam kabut darah, ada siluet besar yang tampak seperti binatang buas tak tertandingi yang bersembunyi di sana. Hati-hati. Si gendut memperingatkan sekali lagi sebelum memimpin kelompok menuju siluet buram. Saat jarak terus menyusut, siluetnya menjadi lebih jelas. Ketika mereka berjalan lebih dari 20 meter, kelompok itu tiba-tiba berhenti di saat yang sama seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Mata mereka penuh ketakutan. Siluetnya adalah pintu batu besar. Pintu batu itu tingginya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 50 hingga 60 kaki. Warnanya benar-benar merah seolah-olah telah berlumuran darah. Aura suram dan dingin datang dari pintu batu ini. Namun, bukan itu yang membuat mereka takut. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah tiga kata pada palang di atas pintu batu. 635. Bagaimana bisa ada gerbang neraka? Seperti yang diketahui semua orang, gerbang neraka adalah keberadaan yang sangat halus. Ada legenda di kalangan masyarakat bahwa tidak hanya ada manusia di dunia, tetapi juga banyak hantu. Hantu-hantu ini tinggal di suatu tempat bernama Neterward. Kesinilah makhluk hidup pergi setelah kematian. Dengan kata lain, semua makhluk hidup yang mati akan pergi ke dunia bawah, dikirim ke neraka 18 tingkat, atau bereinkarnasi. Dikabarkan bahwa gerbang neraka adalah pintu pertama menuju dunia bawah. Namun rumor hanyalah rumor belaka. Tidak ada yang tahu apakah Neterward benar-benar ada. Namun, saat ini, gerbang neraka muncul di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Apakah Neterward benar-benar ada? Jika mereka memasuki gerbang neraka, apakah mereka akan memasuki dunia bawah? Neterward yang legendaris bukanlah tempat yang baik. Sekelompok orang memandangi pintu batu itu dengan ngeri, tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Begitu mereka memasuki gerbang neraka, mereka akan mati. Apa yang harus mereka lakukan? Wu Yan dan yang lainnya memandang Fat So dan Dong Zeng Yang. Mereka semua bingung dan bingung. Fat So merenung sejenak dan berteriak, Bos, kita dalam masalah besar. Keluar. Setelah sebulan menyalin tanpa henti, Kin Fe yang telah menyalin setengah dari pukulan pertama formula pembunuh. Awalnya, dia ingin melakukannya dalam satu langkah dan menyalinnya secara langsung. Karena dengan cara ini, dia bisa menerobos ke alam master pertempuran bintang dua dan mengejar Fat So dan Wolf King. Namun, dia tidak bisa mengabaikan permintaan bantuan Fat So. Setelah menarik lengannya, dia menutup formula enam kata ilahi dan menutup kotak besi. Dia mengambil pil battle key dan meninggalkan kastil bersama Ren Wu Shuang, muncul di belakang Raja Buaya. Hem. Begitu keduanya keluar, mereka mengerutkan kening. Suasana di sini tidak tepat. Fat So menunjuk ke gerbang neraka dan berkata dengan suara yang dalam, Bos, lihat di sana. Kin Fe yang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat yang sama, Ren Wu Shuang juga menjadi pucat. Apa yang sedang terjadi? Mereka benar-benar datang ke gerbang neraka. Kin Fe yang melompat turun dan berjalan ke sisi Fat So, memandangi pintu batu itu dengan serius. Dia ragu-ragu sejenak. Seseorang berkata, Mengapa kita tidak mundur? Mungkin Komandan Wang Hong dan penguasa kota Jiang Qian Xing masih menunggu kita di dataran. Dia pernah mendengarnya. Mereka yang penakut mau tidak mau tergerak. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak ingin menyerah di tengah jalan. Jika Anda ingin kembali, kembalilah. Mengapa kamu, Kaisar Tempur Bintang Tujuh, berpura-pura. Seseorang berteriak dengan marah. Lu Xing Chen menoleh untuk melihat orang itu. Cahaya dingin muncul di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh untuk melihat Kin Fe yang dan berkata, Bagaimana kalau kita pergi ke pramuka dulu? Itu tidak pantas. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Mengapa? Lu Xing Chen bingung. Dia mengenal Kin Fe yang dengan baik. Kin Fe yang jelas tidak takut. Dia pasti khawatir tentang sesuatu. Kin Fe yang berkata, Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Saya pikir lebih baik kita masuk bersama. Jika kita menghadapi bahaya, kita bisa saling membantu. Lu Xing Chen menganggup dan berkata, Apa yang kamu katakan masuk akal? Tapi mereka tidak berani masuk. Kin Fe yang melirik kerumunan di belakangnya dan berkata dengan ringan, Mereka yang ingin masuk, ikuti saya. Mereka yang ingin kembali, lakukan sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan berjalan menuju gerbang neraka. Kin Si kecil benar, kita tidak membutuhkan sampah yang tidak berguna. Mereka tidak akan menyeret kita ke bawah. Wolf King tersenyum menghina. Dia kemudian melompat dan mendarat di bahu Kin Fe yang. Fat So, Lu Xing Chen, Ren Wu Shuang, Ular Naga Hitam, dan Dong Zheng yang segera mengikuti. Raja Buaya pun menjadi seukuran telapak tangan. Benda itu tergeletak di bahu Lu Xing Chen dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang harus kita lakukan? Wu Yan dan yang lainnya berada dalam kekacauan. Mereka menyarankan untuk kembali karena Lu Xing Chen. Karena hanya Raja Buaya bersama Lu Xing Chen yang bisa membawa mereka dengan aman melewati rawa. Tapi sekarang, Raja Buaya pergi bersama Lu Xing Chen. Kin Fe yang dan yang lainnya juga tidak berencana untuk kembali. Dengan kekuatan mereka, menjadi masalah apakah mereka bisa keluar dari hutan di belakang mereka hidup-hidup, apalagi melewati rawa. Karena binatang buas di hutan lebih menakutkan daripada buaya naga di rawa. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika mereka bisa keluar dari hutan dan rawa hidup-hidup, pertama-tama ada kerangka tak berujung di dataran. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke titik awal hanya dengan orang-orang ini. Su Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, kami tidak punya pilihan selain terus maju. Mendengar itu, hati setiap orang penuh dengan ketidakberdayaan. Jika mereka memiliki kesempatan lagi, mereka tidak akan datang ke tempat terkutuk ini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pada akhirnya, orang-orang ini masih mengikuti di belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya, berjalan menuju gerbang neraka. Lebih dari sepuluh nafas kemudian. Kelompok itu sampai di gerbang neraka dan berhenti. Qin Fei Yang melihat ke pintu batu dan berkata tanpa menoleh, tidak peduli apa yang terjadi nanti, saya harap semua orang tidak panik dan menghadapinya dengan tenang. Dipahami. Semua orang mengangguk. Fiuh! Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan dengan hati-hati, mengulurkan tangannya untuk menekan pintu batu. Langsung. Hembusan udara dingin yang menusuk tulang menyapu. Namun arus dingin ini tidak menimbulkan beban psikologis apapun baginya. Sebaliknya, hal itu membuatnya lebih energi dan tenang. Tiba-tiba, dengan goyangan lengannya, gelombang energi agung melonjak seperti tanah longsor. Ledakan. Pintu batu itu tiba-tiba terbuka dengan cepat. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mundur selangkah dan menatap celah pintu. Sarafnya juga tegang. Menabrak. Saat pintu batu terbuka, kabut berdarah keluar dari dalam seperti gelombang darah. Itu memancarkan aura amat buruk yang menakjubkan, serta aura sedingin es. Dalam sekejap, sekelompok orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke lembah es dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Ledakan. Beberapa napas berlalu. Diiringi suara yang memekakkan telinga, pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Kabut darah melonjak ke dalam dan tidak ada yang terlihat. Namun aura yang keluar dari pintu batu membuat mereka panik dari lubuk hati yang paling dalam. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Fatso, ular naga hitam, Ren Wushuang, Shen Mei, pergi ke kastil dan bersembunyi sebentar. Ketika pintu batu terbuka, dia tidak bisa menahan firasat buruk di hatinya. Karena itu, demi keamanan, mereka tidak bisa tinggal di luar. Tapi sebelum dia menyelesaikannya, yang lain mulai berteriak. Qin Fei Yang, apa maksudmu? Kamu membiarkan mereka pergi ke kastil tetapi kita tidak. Bukankah kamu bias? Kamu tidak boleh egois, tahu. Sekelompok orang mengertakkan gigi, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah seseorang berhutang pada mereka. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Fatsou dan yang lainnya ke kastil. Dia berbalik dan melirik Wu Yan dan yang lainnya. Sebenarnya, aku sangat ingin melepaskanmu ke kastil, tapi kamu tidak membiarkanku menyelesaikan kata-kataku. Untuk saat ini, jangan pernah memikirkannya. Tidak hanya sekarang, tapi juga di masa depan. Hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Qin Fei Yang meninggalkan kata-kata ini dengan dingin dan tidak lagi memperhatikan Wu Yan dan yang lainnya. Dia mengeluarkan senjata biasa dan melemparkannya ke pintu batu, mendengarkan dengan cermat gerakan di dalam. Melihat Wu Yan dan yang lainnya, sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa mereka begitu cemas? Setidaknya dengarkan apa yang orang lain katakan. Bukankah ini memutus jalan hidup mereka sendiri? Saudara senior Qin, kami salah. Kami seharusnya tidak meragukanmu. Saudara senior Qin, mohon bermurah hati dan jangan berdebat dengan kami. Oke. Sungguh, kami pasti akan berubah. Sekelompok orang mulai memohon. Namun pada akhirnya, Qin Fei Yang menutup telinga. Dentang. Tiba-tiba, suara logam yang memekakan telinga terdengar dari pintu batu. Jika ada suara, berarti ada tanah kokoh di dalamnya. Ayo pergi. Langsung. Qin Fei Yang tidak membuang waktu lagi. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin dan memasuki gerbang neraka. Dong Zheng Yang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sejujurnya, semua orang telah menjaga Wu Yan dan yang lainnya dengan baik selama ini. Namun, bukan saja orang-orang ini tidak tahu bagaimana bersyukur, mereka bahkan berkali-kali melontarkan masalah. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi, Dong Zheng Yang dan yang lainnya terlalu malas untuk peduli dengan kehidupan mereka. Hidup dan mati sudah ditakdirkan, kekayaan dan kehormatan setinggi langit, biarkan mereka menjaga diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, melihat ke belakang Qin Fei Yang dan yang lainnya yang bahkan tidak menoleh ke belakang, Wu Yan dan yang lainnya menjadi cemas dan marah. Su Yang tiba-tiba meraung, siapa yang memulai keributan itu. Itu dia. Wu Yan menunjuk ke seorang pria jangkung dan kokoh berbaju putih. Bajingan, kamu mendekati kematian. Niat membunuh Su Yang segera meningkat, dia mengambil langkah maju dan mendarat di depan pria berpakaian putih itu, dan benar-benar menghancurkan kepalanya dengan pukulan. Meskipun di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kekuatan Su Yang tidak besar, tetapi di alam kaisar perang, dia bisa dianggap sebagai ahli top. Adapun pria besar itu, dia hanyalah kaisar perang bintang tujuh. Dia tidak bersiap sebelumnya, jadi wajar jika dia terbunuh seketika. Namun, tindakan Su Yang agak memalukan. Karena dia sendiri melompat lebih tinggi dari siapapun, tapi sekarang dia melampiaskan amarahnya pada orang lain. Apa yang sedang terjadi? Namun, karena kekuatan Su Yang, yang lain tidak berani mengatakan apapun. Wu Yan, yang bersekongkol dengan Su Yang, juga mencibir dan berkata, tidak perlu marah pada mereka. Cepat masuk, jika tidak, begitu Qin Fei Yang dan yang lainnya pergi, kita tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Su Yang mengangguk, menunjuk ke pria besar yang terbaring dalam genangan darah, dan dengan dingin mendengus, siapapun yang berani menimbulkan masalah di masa depan dan menyinggung Qin Fei Yang, dialah yang akan berakhir seperti dia. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik dan berlari ke pintu batu tanpa menoleh ke belakang. Kedua bajingan ini, kenapa aku tidak melihat mereka begitu sombong di depan Qin Fei Yang? Qin Fei Yang hanya perlu melambaikan tangannya untuk mengubahnya menjadi abu. Apakah mereka punya nyali untuk melakukannya? Ya, ini salah kami karena lebih lemah dari dia. Untuk bertahan hidup, kita harus menanggungnya. Sekelompok orang menghela nafas dalam-dalam dan dengan cepat berlari ke pintu batu. Setelah orang terakhir memasuki pintu batu, pintu batu otomatis tertutup dengan suara gemuruh. Segera, lima orang lainnya datang ke gerbang neraka. Itu adalah Wan Kiyu dan yang lainnya. Gerbang neraka. Seperti Qin Fei Yang dan yang lainnya, ketika mereka melihat pintu batu, mereka semua merasa panik di dalam hati. Eh, ada mayat. Mereka berlima berjalan menuju mayat pria besar itu. Setelah mengamati beberapa saat dengan cermat, Feng Huo berkata, itu seseorang dari alam roh. Darahnya masih hangat, dia meninggal belum lama ini. Mata Wan Kiyu berkilat dingin, itu artinya mereka baru saja masuk, dan tidak ada bekas pertempuran di sini. Sebelum mereka masuk, mereka pasti mengalami konflik internal. Feng Huo menganggup dan bertanya, haruskah kita menunggu sebelum masuk. Wan Kiyu mengepalkan tangannya dan menganggup, tunggu. Kata ini praktis diucapkan dengan gigi terkatup. Itu cukup untuk menunjukkan betapa cemberutnya hatinya. Mendesah. Pada saat yang sama. 636. Di dalam gerbang neraka. Kabut darah tebal menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Sekelompok orang berjalan di tengah kabut darah, dengan waspada mengamati sekeliling, dan wajah mereka sangat serius. Orang-orang ini adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena kabut darah terlalu tebal, jarak pandang hanya 5 meter, sehingga kecepatannya sangat lambat. Namun, di luar dugaan, suasana tenang di sepanjang jalan, dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dong Zheng Yang mengerutkan kening dan berkata, Qin Fei Yang, apakah menurutmu kami terlalu banyak berpikir? Apakah begitu? Gumam Qin Fei Yang. Tapi kenapa kegelisahan di hatinya semakin kuat? Tiba-tiba, Lu Xing Chen berkata, tempat ini tidak sederhana, jangan lengah. Apa maksudmu? Dong Zheng Yang terkejut. Lu Xing Chen berkata, saya tidak bisa menjelaskannya, tapi saya merasa tidak nyaman. Hem. Qin Fei Yang memandang Lu Xing Chen dengan heran. Bahkan Lu Xing Chen merasa tidak nyaman. Sepertinya itu bukanlah ilusi. Kamu juga merasakan hal ini. Melihat Qin Fei Yang menatapnya, Lu Xing Chen mengerutkan kening dan berkata, Hem. Qin Fei Yang mengangguk. Langsung. Hati mereka tenggelam, dan mereka menjadi lebih berhati-hati. Namun, saat mereka bergerak maju, segalanya menjadi tenang dan tentram. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa mereka mempunyai perasaan seperti itu. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum masam, mungkin kita memiliki ilusi pada saat yang sama. Ya. Lu Xing Chen juga tersenyum pahit. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang memperhatikan ada kabut darah di mata Lu Xing Chen. Desir. Dia buru-buru melihat ke arah Dong Zheng Yang dan orang lain di sebelahnya, dan menemukan ada kabut darah samar di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang berhenti, wajahnya penuh keterkejutan. Apa itu? Melihat Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti, Lu Xing Chen dan yang lainnya memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang berkata, dapatkah Anda melihat apakah ada darah di mata saya? Hmm. Semua orang tercengang dan menatap mata Qin Fei Yang. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Ada juga kabut berdarah di mata Qin Fei Yang. Mata Wolf King juga sama. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang. Ini terlalu aneh. Qin Fei Yang bergumam. Dia berbalik dan berjalan menuju Wu Yan dan yang lainnya. Dia ingin melihat apakah semua orang seperti ini. Namun, ketika dia tiba di depan Wu Yan dan Su Yang dan melihat mata mereka, dia langsung terkejut dan menjadi pucat. Bukan hanya mata mereka yang dipenuhi kabut berdarah, bahkan bola mata mereka pun menjadi merah. Dia buru-buru memeriksa mata yang lain dan menemukan bahwa situasinya persis sama dengan Wu Yan. Secepatnya, semua orang juga memperhatikan kelainan ini dan panik. Tenang. Lu Xing Chen berteriak dengan dingin, memandang Qin Fei Yang dan berkata, kita harus mempercepat. Qin Fei Yang mengangguk dan berteriak, kecepatan penuh, jangan tinggalkan tim. Semua orang mengangguk. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Dia kemudian berbalik dan memimpin semua orang maju dengan kecepatan tinggi. Langit dipenuhi kabut darah. Mereka tidak tahu di mana pintu keluarnya, jadi mereka hanya bisa bergerak maju. Ah! Sekitar 50 napas waktu. Tiba-tiba, ratapan kesakitan datang dari belakang. Qin Fei Yang dengan cepat berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat Siang Saolong terbaring di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, berteriak histeris. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang berjalan ke sisi Siang Saolong dan bertanya pada Wu Yan. Aku di depannya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Wu Yan menggelengkan kepalanya. Saya di belakang Siang Saolong, saya tahu. Seorang pemuda pendek berdiri. Qin Fei Yang berkata, cepat katakan. Pemuda pendek itu berkata, saya baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia berlari dan tergeletak di tanah, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Aneh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Biarku lihat. Lu Xing Chen mendorong Qin Fei Yang menjauh dan berjalan ke arah Siang Saolong, mengerutkan kening, Siang Saolong, kamu baik-baik saja. Namun, Siang Saolong sepertinya tidak mendengarnya, dan dia berhenti berteriak, berhenti meronta, dan terbaring tak bergerak di tanah. Lu Xing Chen tertawa, sepertinya dia baik-baik saja. Fiuh. Semua orang juga menghela nafas panjang. Itu benar-benar alarm palsu. Tapi Qin Fei Yang tidak santai dan menatap Siang Saolong. Dia merasa segalanya belum berakhir. Karena, jika Siang Saolong baik-baik saja, dia pasti akan menjawab Lu Xing Chen. Tapi sekarang, Siang Saolong tidak hanya tidak menjawab, tapi dia juga terbaring di tanah. Jelas ada sesuatu yang salah. Melihat Siang Saolong tidak bergerak, Lu Xing Chen tersenyum tipis, jika kamu baik-baik saja, cepat bangun, mengapa kamu berbaring di sana? Tapi Siang Saolong masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Apa yang sedang terjadi? Semua orang kembali terkejut. Lu Xing Chen mengerutkan kening dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Siang Saolong, mencoba menariknya. He he. Tapi saat ini, tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar. Dan orang yang mengeluarkan tawa seram itu adalah Siang Saolong. Segera setelah, Siang Saolong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menerkam ke arah Lu Xing Chen. Dan saat dia mengangkat kepalanya, Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Karena Siang Saolong saat ini dan Siang Saolong sebelumnya adalah dua orang yang sangat berbeda. Siang Saolong saat ini, tidak hanya wajahnya penuh pembuluh darah yang mencolok, tapi matanya juga merah darah. Yang terpenting, saat ini, matanya kejam, dingin, kejam, dan haus darah. Lu Xing Chen juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini dan secara naluriah menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Siang Saolong dikirim terbang di tempat, memuntahkan darah. He he. Namun seolah tak merasakan sakit, ia langsung bangkit dari tanah dan menerkam wanita terdekatnya sambil tersenyum sinis. Wajahnya sangat menyeramkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Ketika wanita itu melihat Siang Saolong menerkam ke arahnya, wajah cantiknya menjadi pucat dan dia segera mundur. Dong Zheng Yang mengerutkan kening, dia sepertinya sudah gila. Qin Fei Yang berkata, tidak, dia tidak marah, dia sudah gila. Bangun. Lu Xingchen meraung dan maju untuk meraih leher Siang Saolong, lalu menamparkan wajah Siang Saolong. Puff. Siang Saolong segera memuntahkan setegup darah, dan giginya hancur. Namun meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tertawa sinis seolah dia kesurupan. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Secara logika, tamparan Lu Xingchen seharusnya mampu membangunkan Siang Saolong, tapi mengapa itu tidak berpengaruh sama sekali. Tiba-tiba, dia melirik kabut darah di kehampaan, wajahnya penuh keterkejutan. Mungkinkah kabut darah yang menyebabkan masalah? Dong Zheng Yang berteriak, Lu Xingchen, jangan buang waktu lagi, cepat pergi. Tempat ini terlalu aneh, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bagaimana dengan dia? Lu Xingchen mengerutkan kening. Ini, dia, secara alami mengacu pada Siang Saolong. Dong Zheng Yang berkata, terserah Anda, selama Anda tidak menyeret semua orang ke bawah. Ah! Namun, sebelum dia selesai berbicara, jeritan menyakitkan lainnya terdengar. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat bahwa orang yang berteriak adalah wanita yang diserang oleh Siang Saolong sebelumnya. Mereka melihat wanita itu, seperti Siang Saolong sebelumnya, setengah berlutut di tanah, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, tampak sangat kesakitan. Lebih-lebih lagi, wajahnya juga dengan cepat dipenuhi garis darah yang mengejutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Kinfei Yang juga menatap wanita itu, tapi tiba-tiba sepertinya dia menemukan sesuatu, dan menatap kepala wanita itu. Tiba-tiba, matanya menunduk, lalu menatap kepala orang lain, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak mungkin salah. Apa? Semua orang memandang Kinfei Yang. Kinfei Yang berkata, perubahan mereka terkait dengan kabut darah ini. Kabut darah. Semua orang terkejut. Kabut darah ini dapat menembus lautan kesadaran kita, mengikis rasionalitas kita, dan membuat kita gila. Lihat kepalanya, ada bekas kabut darah yang mengalir di bagian atas kepalanya. Sekarang, bukan hanya dia, rasionalitas kita juga terkikis oleh kabut darah. Kata Kinfei Yang. Semua orang memandang wanita itu, dan benar saja, ada kabut darah yang terus-menerus merembes ke bagian atas kepalanya, tapi itu tidak terlalu jelas, jadi mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Shenlong berkata, kalau begitu, bukankah kita juga akan menjadi seperti mereka? Tentu saja. Itu hanya karena budidaya dia dan siang Saolong paling rendah, jadi mereka menjadi gila sebelum kita. Kata Kinfei Yang. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu segera menjadi kacau, dan semua orang dalam bahaya. Saudara senior Kin, Anda harus membantu kami. Saya tidak ingin mati. Aku akan berlutut, aku akan bersujud padamu. Tiba-tiba, Wu Yan dan Su yang berlari di depan Kinfei Yang, berlutut di tanah, dan memohon. Saudara senior Kin, kami juga berlutut kepadamu, kami juga bersujud kepadamu, kami mohon belas kasihanmu, dan selamatkan semua orang. Melihat ini, kecuali Dong Zheng Yang dan beberapa orang lainnya, yang lainnya juga berlutut, wajah mereka penuh keputus asaan. Jika pintu keluar tepat di depan mereka, mereka pasti tidak akan memohon pada Kinfei Yang. Tapi sekarang, tidak ada bayangan jalan keluarnya. Siapa yang tahu berapa lama mereka harus tinggal di sini. Dan kabut darah ini masih mengalir ke kepala mereka, dan mereka akan mengikuti jejak siang saolong kapan saja. Jadi, Kinfei Yang adalah satu-satunya harapan mereka sekarang. Hei hei. Dalam sekejap mata, wanita itu akhirnya berhenti berteriak dan tertawa sinis. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah darah. Seperti iblis dari neraka, dia menerkam kerumunan. Pada saat yang sama, dua orang lainnya menjadi gila. Setelah berjuang kesakitan beberapa saat, mereka menerkam orang-orang di sebelah mereka seperti serigala lapar. Berengsek. Dong Zheng Yang mengutup dan segera mengambil tindakan, langsung mengakhiri nyawa ketiga orang tersebut. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun saya tidak ingin membantu mereka, mereka sangat menyedihkan sekarang. Mengapa saya tidak membantu mereka lagi? Orang yang menyedihkan pasti punya sesuatu untuk dibenci. Raja Serigala mendengus dingin. Dong Fang Wuhan menghela nafas, kita semua berasal dari alam spiritual, mengapa kamu harus begitu kejam? Kejam. Wolf King sedikit terkejut dan tiba-tiba tertawa karena marah. Dong Fang Wuhan mengerutkan kening dan akhirnya tersenyum meminta maaf, saya terlalu banyak bicara, maaf. Karena dalam situasi saat ini, dia tidak berani menyinggung Kinfei Yang dan Raja Serigala. Kamu pikir kamu bisa minta maaf saja? Raja Serigala mencibir. Lalu apa yang kamu inginkan? Seperti mereka, berlutut dan minta maaf padamu. Kata Timur Wuhan. Mata Wolf King berkilat tajam. Sepertinya dia akan menyerang secara langsung, tapi Kinfei Yang menghentikannya dan berkata, jangan bicara omong kosong dengannya. Kemudian dia melihat ke arah Hu Yan dan yang lainnya dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu memasuki kastil lagi, tapi melihat Dong Zeng yang memohon padamu, aku bisa membiarkan Raja Serigala membawamu ke sana. Adapun apakah kamu hidup atau mati dipada akhirnya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu. Dong Zeng yang menganggup dan berkata, bagus, kecepatan Wolf King cepat, dan peluangmu untuk bertahan hidup juga tinggi. Apakah itu semuanya? Hu Yan dan yang lainnya kecewa, tetapi meskipun mereka memiliki kebencian di hati, mereka tidak berani menunjukkannya. Karena perkataan Dong Fang Wuhan telah membuat marah Raja Serigala dan Kinfei Yang. Jika mereka berani mengatakan setengah kata lagi, Kinfei Yang dan Wolf King pasti tidak akan mengajak mereka. Saat itu, tidak ada harapan sama sekali. 637 Namun, Hu Yan dan yang lainnya tidak tahu bahwa meskipun mereka menyembunyikan kebencian mereka di dalam hati, Wolf King masih tidak mau melakukannya. Kinzi kecil, kenapa kamu masih membantu mereka? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Wolf King diam-diam mengirimkan suaranya. Dia sedikit marah. Kinfei Yang berkata, kita akan bicara lagi nanti, ayo pergi dulu. Wolf King mengangkat alisnya dan melompat turun dari bahu Kinfei Yang. Dia menyapu semua orang dan menggunakan void escape step untuk bergegas maju. Adapun siang saolong, dia juga dibunuh tanpa ampun oleh Lu Xing Chen. Setelah terburu-buru beberapa saat, Wolf King mentransmisikan suaranya, sekarang katakan padaku, mengapa kamu masih membantu mereka? Kinfei Yang diam-diam berkata, saya membantu Dong Seng Yang. Apa maksudmu? Raja Serigala bingung. Apakah kamu tidak mendengarku? Saya baru saja mengatakan bahwa saya membantu mereka karena Dong Seng Yang memohon kepada mereka. Dengan kata lain, Dong Seng Yang sekarang secara tidak langsung berhutang budi padaku. Kata Kinfei Yang. Meskipun Dong Seng Yang memiliki dendam terhadapnya, dia jujur dan jujur. Dia layak mendapatkan persahabatan yang mendalam. Tentu saja. Dia mungkin tidak mendapatkan apapun dengan melakukan ini. Namun, dia tidak memaksakannya. Apa yang akan terjadi pada akhirnya bergantung pada takdir. Wolf King meliriknya dan tidak mengeluh lagi. Dia memimpin semua orang secepat kilat. Ah! Setelah belasan napas, orang lain menjadi gila. Dong Seng Yang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Wolf King berkata tanpa menoleh, bunuh saja dia. Dong Seng Yang mengerutkan kening dan memukul kepala orang itu dengan telapak tangannya. Adapun jenazahnya, ia langsung melemparkannya ke dalam kabut darah. Berapa jauh pintu keluarnya? Jika ini terus berlanjut, bukan hanya mereka, bahkan kita pun tidak akan bisa melarikan diri. Shen Long mengirimkan suaranya ke Kinfei Yang dan yang lainnya. Dia juga panik. Ah! Seiring berjalannya waktu, kaisar tempur itu menjadi gila satu per satu. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Selain Kinfei Yang dan ahli perang lainnya, hanya Wu Yan dan Su Yang yang tetap rasional. Namun, meskipun mereka belum menjadi gila, mereka hampir menjadi gila. Itu karena semua yang kehilangan akal sehatnya langsung dibunuh oleh Dong Seng Yang dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak kenal ampun. Hal ini membuat mereka takut. Ini karena keduanya adalah yang terlemah di antara orang-orang yang masih hidup. Mereka mungkin menjadi gila di saat berikutnya. Dan akibat menjadi gila pasti akan sama dengan yang lain, dilenyapkan oleh Dong Seng Yang dan yang lainnya. Di mana jalan keluar sialan ini? Keduanya akan menjadi gila. Jieji. Tiba-tiba, Tawa menyeramkan lainnya terdengar. Dong Seng Yang dan yang lainnya secara naluriah memandang Wu Yan dan Wu Yan, niat membunuh muncul di mata mereka. Mereka mengira mereka berdua sudah gila. Namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa mereka berdua tidak kehilangan akal sehatnya. Lalu pertanyaannya, dari mana datangnya tawa seram itu? Jieji. Sebelum mereka sadar kembali, ledakan tawa menyeramkan terdengar. Lebih-lebih lagi. Lebih dari satu orang tertawa sinis. Jumlahnya banyak. Tawa seram ini datang dari kiri dan kanan. Itu seperti tawa iblis yang membuat kulit kepala tergelitik. Suara mendesing. Saat berikutnya, sosok putih bergegas keluar dari kabut darah di kedua sisi dan menerkam Qin Fei Yang dan yang lainnya. Wajah orang-orang ini dipenuhi pembuluh darah yang mengejutkan. Mata merah darah mereka kejam dan haus darah, seperti sekelompok serigala dan serigala yang lapar. Qin Fei Yang dan yang lainnya buru-buru melirik dan menemukan ada lebih dari seratus orang. Dan pakaian di bagian dada disulam dengan kata-kata yang berbeda. Mereka adalah Feng, Yu, Kun, Chang, dan Yi. Kelima kata ini masing-masing mewakili suatu negara. Feng mewakili negara bagian Feng. Yu mewakili negara bagian Yu. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang dari lima negara bagian. Sangat banyak. Melihat orang-orang ini muncul, mata Wu Yan dan Wu Yan tiba-tiba membelalak. Kakak senior Qin, aku mohon, ayo kita pergi ke kastil. Aku bersumpah, aku tidak akan keberatan dengan apa yang kamu katakan di masa depan. Garis pertahanan di hati mereka benar-benar runtuh, dan mereka memohon kepada Qin Fei Yang tanpa henti. Diam. Qin Fei Yang berteriak dingin, memandang Dong Zheng Yang dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan terlibat dengan mereka, ayo pergi. Wolf King tidak mempedulikan apapun dan hanya bertanggung jawab memimpin mereka melarikan diri, sedangkan Qin Fei Yang dan yang lainnya bertanggung jawab melawan musuh. Untungnya, mereka yang kehilangan akal sehatnya tidak kuat, dan tidak berdampak banyak pada mereka. Tapi sekelompok orang itu mengejar mereka dengan gila-gilaan. Perlahan-lahan. Bahkan Qin Fei Yang menjadi kesal. Karena sudah lama sekali waktu berlalu, namun masih belum ada jejak jalan keluarnya. Mereka bertanya-tanya apakah ada jalan keluar di sini. Atau, apakah mereka harus menggunakan metode lain agar jalan keluarnya muncul. Ah! Sekitar seratus napas kemudian. Diiringi lolongan menyakitkan, Su Yang akhirnya menjadi gila. Selamatkan aku. Dia memegangi kepalanya dan meraung histeris ke arah Qin Fei Yang, wajahnya penuh keputus asaan. Qin Fei Yang terdiam. Sejak memasuki aula dalam, orang ini telah berulang kali bersekongkol melawannya, dan ketika dia datang ke mata air kuning sembilan neter, dia berulang kali melompat keluar untuk menimbulkan masalah. Saat menghadapi hal seperti itu, bahkan orang yang baik pun akan memiliki niat untuk membunuh. Terlebih lagi, Qin Fei Yang bukanlah orang yang baik hati. Melihat Qin Fei Yang acuh tak acuh, Su Yang tiba-tiba putus asa, dan meraung, kamu bajingan, bajingan, aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Katakan lagi. Qin Fei Yang tiba-tiba menoleh, matanya dipenuhi cahaya dingin yang menusuk tulang. Bajingan, bajingan, seluruh keluargamu akan mati dengan mengenaskan. Su Yang meraung. Pada titik ini, apa yang dia takutkan? Bagaimanapun, itu adalah jalan buntu. Oke. Aku akan menyelamatkanmu. Qin Fei Yang melangkah maju dan langsung mengirim Su Yang ke dalam kastil. Melihat ini, Wu Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada apa dengan orang ini? Su Yang memarahinya dengan sangat kejam, tetapi dia tetap menyelamatkannya. Mungkinkah dia menderita masokisme? Memikirkan hal ini, Wu Yang juga mengutuk Qin Fei Yang, kamu bajingan, datang dan bunuh aku jika kamu punya nyali. Qin Fei Yang berkata, oke, aku akan menyelamatkanmu juga. En. Wu Yang tertegun dan segera menjadi liar karena gembira. Orang ini memang seorang masokis. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan memohon dan langsung memarahinya. Qin Fei Yang juga melakukan apa yang dia katakan. Dengan lambayan tangannya, Wu Yang juga dikirim ke kastil. Apa yang sedang terjadi? Dong Zheng Yang dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin dari orang-orang yang hadir, hanya Raja Serigala yang tahu apa yang direncanakan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan mendarat di samping Wolf King, dan berkata, lanjutkan. Oke. Raja Serigala terkekeh. Namun sebelum suaranya turun, perubahan tiba-tiba terjadi. Kabut darah di sekitarnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu benar. Itu menghilang. Dan itu menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ketika semua kabut darah menghilang, mereka menoleh ke belakang dan terkejut menemukan bahwa semua orang yang kehilangan akal sehat di lima wilayah juga telah menghilang. Apakah itu hanya ilusi? Mereka saling berpandangan satu sama lain. Dengan baik. Tiba-tiba, Wolf King melompat dan menamparkan wajah Dong Fang Wuhan dengan cakarnya. Dong Fang Wuhan tertegun saat itu juga dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Wolf King bertanya, apakah sakit? Wajah Dong Fang Wuhan menjadi gelap, dan dia meraung, omong kosong, apakah kamu ingin aku menamparmu? Tidak perlu, tidak perlu. Wolf King dengan cepat melambaikan cakarnya dan berkata sambil tersenyum, karena kamu bisa merasakan sakit, itu berarti itu bukan ilusi. Itu benar. Dong Fang Wuhan mengangguk, tapi kemudian dia berkata dengan marah, jangan mencoba mengubah topik. Aku tidak bisa membiarkanmu menamparku tanpa alasan. Raja Serigala melompat ke bahu Kinfei Yang, mengupil, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak menamparmu tanpa alasan. Setidaknya sekarang kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah nyata. Dong Fang Wuhan sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Wolf King dengan bercanda berkata, sangat tidak senang, apakah kamu ingin menamparku kembali? Oke. Dong Fang Wuhan melangkah maju, mengangkat lengannya, dan menamparkan Wolf King. Wolf King melirik ke arah Dong Fang Wuhan dan berkata, saya tidak akan melawan, tapi apa konsekuensinya? Mendengar kata konsekuensi, lengan Dong Fang Wuhan tiba-tiba menegang, dan dia tidak berani menamparnya lagi. Kenapa kamu tidak berkelahi? Cepatlah, aku menunggu. Wolf King memandang Dong Fang Wuhan dengan acuh-ta'acuh, rasa jijik di matanya tidak tersamar. Wajah Dong Fang Wuhan pucat pasti. Dia tidak bisa melawan, tapi dia juga tidak bisa tidak melawan. Untuk sesaat, dia sedang menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Apakah pantas menimbulkan perselisihan internal di depan banyak orang di antara kita? Saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, memecah kebuntuan. Hmm. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat sekelompok orang berkumpul lebih dari 200 meter jauhnya. Total ada 13 orang, baik pria maupun wanita, dan semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Enam dari mereka memiliki sulaman kata, Feng, di dada mereka. Tujuh lainnya memiliki sulaman kata, Yu, di pakaian mereka. Mereka jelas orang-orang dari negara bagian Feng dan negara bagian Yu. Terlebih lagi, mereka semua adalah master perang. Wanita gagah berani dari negara bagian Feng juga ada di antara mereka. Ketika wanita itu melihat Qin Fei yang menoleh, dia tersenyum dan berkata, Saudara Qin, kita bertemu lagi. Ya, kita sudah ditakdirkan. Qin Fei yang tersenyum dan mulai menilai lingkungan sekitarnya. Tempat di mana mereka berada sekarang juga merupakan dataran hitam tanpa sehelai rumput pun. Namun, kabut darah sangat tipis, dan jarak pandang bisa mencapai lebih dari 500 meter. Wanita itu bertanya, Saudara Qin, tahukah Anda di mana tempat ini? Di mana tempat ini? Qin Fei yang bingung dan menatap wanita itu lagi. Wanita itu tidak menjawab. Dia berbalik dan mundur ke samping. Kemudian, dengan lambayan tangannya, 12 orang lainnya juga menyingkir. Ketika sekelompok orang menyingkir, murid Qin Fei yang dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Di belakang sekelompok orang, ada sebuah tablet batu yang berdiri tegak. Tablet batu itu tingginya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Warnanya benar-benar hitam dan memancarkan aura dingin. Di loh batu itu, ada tiga kata yang membuat orang gemetar ketakutan. Jembatan ketidakberdayaan. Beberapa dari mereka melihat ke tablet batu, jantung mereka berdebar kencang. Sebelumnya, itu adalah gerbang neraka, dan sekarang menjadi jembatan ketidakberdayaan. Mungkinkah tempat yang dituju oleh jalan ini benar-benar adalah dunia bawah? Dan di balik loh batu itu, memang ada jembatan batu kuno. Jembatan batu itu lebarnya lebih dari 2 meter. Itu seperti ular piton gelap, berkelok-kelok dan berkelok-kelok, memanjang hingga ke ujung dunia. Tidak ada pagar di kedua sisi jembatan kuno. Semuanya memberi orang perasaan dingin dan misterius. Wanita dari Provinsi Feng bertanya, Saudara Qin, jembatan ketidakberdayaan ini adalah keberadaan yang legendaris. Misterius dan tidak dapat diprediksi. Apakah Anda ingin bepergian bersama kami? Bepergian bersama kami? Qin Fei yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, bepergian bersama kami baik-baik saja, tapi saya takut dirugikan. Saudara Qin yakinlah tentang hal ini. Meskipun kami adalah pesaing, kami dari Provinsi Feng dan Provinsi Yu tidak akan pernah melakukan hal tercelah seperti berkomplot melawan orang lain. Wanita itu tersenyum tipis. Yang lain dari Provinsi Feng dan Provinsi Yu juga memiliki senyum ramah di wajah mereka. Dongfang Wuhin berkata, Saudara muda Qin, mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Jangan tertipu dengan penampilan mereka. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Sekelompok orang melangkah maju dan berjalan menuju wanita itu dan yang lainnya. 638 Setelah puluhan nafas, kedua kelompok orang itu bertemu. Hmm. Tiba-tiba, Qin Fei yang memperhatikan seseorang yang duduk bersila di antara kerumunan di sisi Yu Zhou. Itu adalah seorang pria. Dia tampan, tinggi, dan memiliki rambut panjang berwarna biru langit. Matanya sedikit tertutup, dan aura di sekitar tubuhnya terkadang kuat dan terkadang lemah. Wanita dari Feng Zhou menjelaskan sambil tersenyum, dia mencoba menerobos leluhur pertempuran bintang tiga. Justru karena kita menunggunya maka kita belum melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Murid Qin Fei yang mengerut. Pandangannya beralih dari pria itu dan mengamati semua orang dari dua provinsi. Dia tersenyum dan berkata, kalian sangat kuat. Jika kami bepergian bersamamu, bukankah itu sama dengan menemani serigala? Saudara Qin, kamu salah. Sekarang kamulah yang memiliki serigala, bukan kami. Seorang wanita dari Yuzhou berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia melirik Wolf King di bahu Qin Fei Yang. Wolf King terkekeh dan berkata, gadis kecil, kamu juga salah. Aku bukan serigala biasa. Aku serigala dewa yang tak tertandingi dan unik. Cepat sembah aku. Puff. Wanita dari Yuzhou segera menutup mulutnya dan tertawa. Yang lain juga merasa geli. Qin Fei Yang memandang wanita dari Yuzhou. Penampilan wanita ini juga sangat biasa, namun auranya hampir setara dengan wanita dari Fengzhou. Saudara Qin, total ada lima leluhur pertempuran bintang satu, empat leluhur pertempuran bintang dua, dan tiga leluhur pertempuran bintang tiga. Termasuk pemuda berambut biru yang belum menerobos, ada empat di antaranya. Kita tidak bisa gegabuh. Lu Xingchen mengirimkan suaranya. Ya. Qin Fei Yang diam-diam menjawab. Dia memandang wanita dari Fengzhou dan bertanya, apakah kamu melihat Wan Kiyu dan yang lainnya? Tidak, mereka seharusnya masih berada di belakang kita. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, sepertinya mereka sengaja menghindari kita. Wanita itu tersenyum dan berkata, dengan sedikit kekuatan mereka, apakah mereka berani menghadapi kita secara langsung? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Wan Kiyu dan yang lainnya sudah cukup kuat, tapi dia tidak menyangka mereka menjadi begitu lemah di mata wanita ini. Tapi sekali lagi, dengan kekuatan negara Feng secara keseluruhan, mereka memiliki modal untuk melakukannya. Setelah berpikir sejenak, Qin Fei Yang bertanya lagi, apakah Anda melihat seseorang dari Provinsi He dan Provinsi Yun? Dia tidak pernah melupakan Tan Wu, Mo Shen, dan yang lainnya. Saya tidak melihat siapapun dari Cloudstead, tapi saya melihat seseorang dari Hestead. Tapi anehnya, sepertinya hanya ada satu orang. Wanita itu mengerutkan kening. Wolf King mencibir, tentu saja hanya satu orang. Kami telah membunuh yang lainnya. Membunuh mereka semua. Ekspresi wanita itu dan yang lainnya membeku. Mereka awalnya mengira hanya satu orang dari Provinsi He yang datang, atau yang lain telah mati di bawah taring binatang buas dalam perjalanan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah ulah kelompok orang ini. Provinsi He ini benar-benar tidak beruntung bertemu dengan kelompok iblis ini. Jangan banyak bicara. Sementara itu, Qin Fei yang memutar matanya ke arah Wolf King dan bertanya kepada wanita itu, kapan kamu bertemu dengannya. Tanpa keraguan. Orang dari Provinsi He yang ditemui wanita itu dan yang lainnya adalah Tan Wu. Dua hari lalu, di sini, tapi dia sudah melangkah ke jembatan ketidakberdayaan. Apa yang salah? Saudara Qin, apakah kamu akan membunuh mereka semua? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Qin Fei yang tersenyum lalu berjalan menuju jembatan ketidakberdayaan. Tunggu. Wanita itu buru-buru menghentikannya. Apa yang salah? Qin Fei yang curiga. Wolf King, Lu Xing Chen, dan yang lainnya juga waspada. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud jahat. Wanita itu menjelaskan sedikit, lalu mengeluarkan belati lusuh dari tas kiankunnya dan melemparkannya ke depan. Dong. Belati itu jatuh di sisi jembatan. Namun saat mendarat, ia menimbulkan lapisan gelombang. Hah. Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Meski kita berada di daratan, ada lautan luas di bawah dan di sekitar jembatan ketidakberdayaan. Karena air di lautan berwarna hitam, mirip dengan tanah hitam di bawah kaki kita, dan air lautnya tenang, sulit menemukannya jika tidak diperhatikan dengan cermat. Dan air hitam itu memiliki kekuatan korosif yang mengerikan. Belum lagi daging dan darah kita, bahkan jika senjata tajam jatuh ke dalamnya, ia akan meleleh dalam sekejap mata. Jadi aku menghentikanmu untuk mengingatkanmu agar berhati-hati. Wanita itu menjelaskan. Mendengar. Qin Fei yang tidak bisa menahan keringat dingin. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih atas pengingat Anda, Nona. Wanita itu tersenyum dan berkata, Sekarang, bisakah saudara Qin yakin dan bepergian bersama kami? Qin Fei yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini. Saya harus mendiskusikannya dengan semua orang. Wanita itu tersenyum dan berkata, Saling menghormati harus seperti ini. Qin Fei yang tersenyum tipis dan terus berjalan menuju tablet batu. Berjalan mendekat, Selain tulisan jembatan ketidakberdayaan, Juga terdapat deretan kata-kata kecil di loh batu. Isi umumnya adalah selama Anda melangkah ke jembatan ketidakberdayaan, Tidak ada jalan untuk mundur. Ada legenda di kalangan masyarakat bahwa Meng Po tinggal di jembatan ketidakberdayaan. Namun hanya ada sebuah jembatan di sini, Yang menunjukkan bahwa ini bukanlah neraka yang sebenarnya. Wanita itu berjalan ke arah Qin Fei yang dan tersenyum. Siapa yang tahu legenda semacam ini benar atau salah? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetapi pernahkah kamu memikirkan tentang arti keberadaan jembatan ketidakberdayaan? Wanita itu menjawab, Ya, tapi saya tidak bisa memikirkan apapun. Qin Fei yang menghela nafas, Saya sangat berharap kita bisa menyeberangi jembatan ini dan mencapai sisi lain. Tidak mudah untuk mencapai sisi lain. Menurut legenda, di ujung jembatan ketidakberdayaan, Ada sebuah tempat bernama Laut Kepahitan. Hanya dengan menyeberangi lautan kepahitan kamu bisa mencapai sisi lain. Jika gerbang neraka begitu berbahaya, Maka lautan kepahitan dan jembatan ketidakberdayaan juga jelas bukan tempat yang baik. Kata wanita itu. Qin Fei yang mengangguk, Menoleh untuk melihat wanita itu, Dan berkata, Berbicara tentang gerbang neraka, Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, Bagaimana kalian bisa keluar? Wanita itu berpikir kembali sejenak, Dan berkata, Saya ingat saat itu, Kami akan kehilangan akal sehat, Tetapi kabut darah tiba-tiba menghilang. Qin Fei yang berkata, Situasi kita sama. Wanita itu berkata, Menurut spekulasi kami, Ini pasti terkait dengan kultifasi kami. Apa maksudmu? Qin Fei yang curiga. Wanita itu bertanya, Apakah kalian semua anggota sekte perang yang selamat? Qin Fei yang mengangguk. Kalau begitu, Spekulasi kami benar. Awalnya, Kami semua curiga keberadaan gerbang neraka adalah untuk melenyapkan mereka yang lebih lemah. Tapi kami tidak punya bukti apapun, Jadi kami tidak bisa memastikannya. Sekarang setelah aku mendengarmu mengatakan itu, Pada dasarnya aku dapat menyimpulkan bahwa hanya orang-orang di atas level ahli perang yang dapat melewati gerbang neraka. Sedangkan bagi mereka yang belum mencapai level master perang, Pikiran mereka akan terkikis oleh kabut darah dan mereka akan terkubur selamanya di dalam. Kata wanita itu. Qin Fei yang terkejut, Dan berkata dengan heran, Sepertinya memang begitu. Pada waktu itu, Saat Suyang dan Wu Yan ada di sini, Kabut darah selalu ada. Tapi saat dia mengirim mereka berdua ke dalam kastil, Kabut darah segera menghilang. Pasti ada hubungan antara keduanya. Sejujurnya, Perang Besar Sembilan Provinsi sangat tidak adil bagi para kaisar perang itu. Karena sekeras apapun mereka bekerja, Mereka tidak akan mampu mencapai sisi lain. Wanita itu menghela nafas, Agak marah. Bagaimana bisa ada keadilan di dunia ini? Kekuatan adalah cara raja. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan mereka karena tidak memiliki kesadaran. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada cara untuk bersimpati dengan orang-orang ini. Karena tidak ada yang memaksa mereka datang, Mereka datang dengan sukarela. Lebih-lebih lagi. Sebelum memasuki Mata Air Kuning Sembilan Anda, Berbagai tokoh besar telah berulang kali mengatakan bahwa Mata Air Kuning Sembilan Anda sangat berbahaya Dan mereka harus bertindak sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi mereka tidak mendengarkan, Apa yang bisa mereka lakukan. Jadi, Tidak peduli mereka hidup atau mati, Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Ini adalah jalan yang mereka pilih. Wanita itu terdiam beberapa saat, Lalu mengangguk, Meskipun apa yang kamu katakan sangat kejam, Itu masuk akal. Qin Fei yang tertawa, Berbalik dan berjalan di depan Dong Zeng Yang dan yang lainnya, Dan mengirimkan transmisi suara, Apakah Anda ingin bepergian dengan mereka atau tidak, Anda yang memutuskan. Kelompok itu langsung terdiam. Sesaat kemudian, Dong Zeng Yang mengirimkan transmisi suara, Lebih baik kita menempuh jalan kita sendiri, Agar kita tidak harus berjaga-jaga sepanjang waktu. Melelahkan. Lu Xingchen berkata, Saya juga berpikir lebih baik menempuh jalan kita sendiri. Itukah yang kalian semua pikirkan? Qin Fei yang memandang Shen Long dan yang lainnya. Dong Fang Wu Hen, Murong Xiong, Shen Long, Dan Jiang Wei semuanya mengangguk. Baiklah, Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Qin Fei yang mengangguk, Menoleh untuk melihat wanita dari Fengzhou, Dan tertawa, Kami telah mendiskusikannya, Dan merasa lebih baik tidak merepotkanmu. Jadi seperti itu. Wanita itu tidak bisa menahan perasaan kecewa di matanya. Dia tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, Saya tidak akan memaksamu. Namun, Kondisi kalian semua sedang buruk saat ini. Saya sarankan kamu beristirahat di sini dulu, Dan menunggu sampai kamu pulih ke kondisi puncak sebelum berangkat. Terima kasih. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, Lalu memandang Dong Zheng Yang dan yang lainnya, Apa yang dia katakan masuk akal. Kalian semua istirahat di sini, Aku akan pergi ke kastil bersama Wolf King. Mereka mengangguk. Hati-hati. Qin Fei yang diam-diam memperingatkan mereka, Lalu membawa Wolf King ke kastil. Di dalam kastil, Wu Yan dan Su Yang sudah sadar kembali, Dan darah di wajah mereka telah hilang. Saat ini, Mereka berdua sedang duduk bersila di sudut, Berbicara dan tertawa tentang sesuatu. Melihat Qin Fei yang muncul, Mereka berdua tidak bangun, Dan bersikap tidak takut. Wu Yan tertawa, Kakak senior Qin, Saya masih harus berterima kasih kepada Anda Karena telah menyelamatkan hidup kami, Tetapi saya tidak pernah berpikir Anda akan memiliki hobi Yang begitu istimewa. Su Yang berkata, Ya, saya telah melihat berbagai macam orang aneh, Tapi ini pertama kalinya saya melihat hobi aneh Seperti dimarahi oleh orang lain. Ada sedikit ejekan di mata keduanya. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah berada dalam masalah. Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan samar dan berkata, Apakah kamu sudah selesai berbicara? Ya, Momo-ngomong, Jika kamu membutuhkan bantuan di kemudian hari, Datanglah kepada kami kapan saja. Kami tidak kuat, Tapi kami masih bisa memarahi orang. Keduanya tertawa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Aku telah melihat banyak orang bodoh, Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang sebodoh kalian berdua. Begitu ucapan ini keluar. Fat So, Yang sedang menonton pertunjukan di samping, Mendekati Wu Yan dan Su Yang dengan senyum sedih. Seperti Raja Serigala, Dia mengenal Qin Fei yang dengan baik. Dia sudah tahu mengapa Qin Fei yang menyelamatkan Wu Yan dan Su Yang. Tapi dia tidak memperhatikannya sebelumnya, Membiarkan mereka berdua menjadi sombong dulu. Karena semakin sombong mereka, Akan semakin asyik menghajar mereka. Pada saat yang sama, Lu Hong, Lin Yi Yi, Dan Trenggiling juga membuka mata mereka, Memandang Wu Yan dan Su Yang dengan sinis, Dan menggelengkan kepala. Hanya Luo Qian Sui yang sepertinya tidak menyadarinya. Bagaimanapun, Dia jauh lebih tua dari Lin Yi Yi dan yang lainnya. Mentalitasnya secara alami berbeda. Pada saat yang sama, Shen Mei melihat ekspresi Qin Fei Yang dan yang lainnya, Dan dia juga menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia diam-diam mengirimkan suara ke Ren Wu Shuang, Baru saja, Wu Yan dan Su Yang berbicara begitu serius. Saya hampir percaya bahwa Qin Fei Yang memiliki hobi aneh seperti ini. Bagaimana mungkin? Ren Wu Shuang menjawab, Dia tidak tahu apakah dia bahagia, Marah, Atau sedih. Setelah bergaul begitu lama, Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter Qin Fei Yang? Shen Mei memandang Ren Wu Shuang dengan makna yang dalam dan berkata diam-diam, Sepertinya kamu tidak berencana untuk menyelamatkan mereka. Mereka memintanya. Mereka pantas mendapatkannya. 639 Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata sinis Qin Fei Yang dan melihat ekspresi menyedihkan Fatso, Wu Yan dan Wu Yan merasakan kegelisahan yang kuat di hati mereka. Mungkinkah mereka salah memahami niat Qin Fei Yang sejak awal? Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia mundur dua langkah, Menyelangkan tangan di depan dada, Dan memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Namun, Namun, Raja Serigala melompat turun dari bahunya. Bersama Fatso, Mereka mengelilingi Wu Yan dan temannya dari kiri dan kanan. Kamu sebenarnya bilang bos itu masokis. Saya harus mengakui bahwa imajinasi Anda sangat kaya. Fatso menggelengkan kepalanya dan mengejek. Mendengar ini, Keduanya menjadi pucat. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah salah memahami niat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengirim mereka ke kastil bukan untuk menyelamatkan mereka, Tetapi untuk membunuh mereka. Saudara senior Qin, Kami salah. Ya, 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 Kakak senior Qin, Kami pikir kami pintar dan menuai apa yang kami tabur. Anda bisa memukul atau memarahi kami, Tapi tolong jangan bunuh kami. Dengan bunyi celepuk, Keduanya langsung berlutut di tanah dan memohon dengan panik. Fatso terkekeh dan berkata, Jangan khawatir, Kami pasti tidak akan membunuhmu. Terima kasih, Kakak senior gendut. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Kakak senior Fatih. Keduanya sangat gembira dan buru-buru, Bersujud untuk berterima kasih padanya. Terima kasih kembali. Dengarkan Tuan gemuk dulu. Kami tidak membunuhmu karena jika kami melakukannya, Itu akan terlalu mudah bagimu. Fatso terkekeh. Ledakan. Keduanya seperti sambaran petir, Bergemuruh di kepala mereka. Kegembiraan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Apakah kamu putus asa sekarang? Tidak ada cara lain, Kamu mendekati kematian. Mata Fatso bersinar dengan cahaya dingin. Dia maju selangkah dan meninju mata kiri mereka berdua. Oh. Dua jeritan seperti babi yang disembeli tiba-tiba terdengar. Keduanya terlempar di tempat, Bola mata mereka juga pecah, Dan darah muncrat seperti kolom. Fatso tersenyum sinis. Apa gunanya membiarkannya tetap hidup Jika dia punya mata tapi tidak bisa melihat? Tuan gendut, Saya mohon, Tolong ampuni kami. Kami akan menjadi budakmu dan membawakan sepatumu. Keduanya buru-buru bangun, Menutup mata, Menahan rasa sakit, Dan memohon. Kamu pikir kamu cocok untuk membawa sepatu Fatlor? Fatso tersenyum menghina. Dia mengangkat kakinya dan menendang perut keduanya. Bang. Oh. Keduanya terbang keluar dan menabrak dinding di belakang mereka. Darah muncrat dari mulut mereka. Seseorang harus mengetahuinya. Fatso sekarang menjadi master perang bintang dua. Bagaimana mereka berdua, Yang hanya sekedar kaisar perang, Bisa menahan tendangan seperti itu. Laut kinya langsung hancur. Setelah laut ki hancur, Tanpa pil laut roh untuk memperbaiki laut ki, Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk bertahan hidup, Mereka akan menjadi cacat seumur hidup. Ah. Keduanya terbaring di tanah, Menutupi mata dan perut, Melolong kesakitan. Sementara itu, Semua harapan pupus. Ini karena tidak ada pil samudera spiritual yang dapat ditemukan di sembilan prefektur. Karena tidak ada formula pil. Belum lagi formula pilnya, Bisa atau tidaknya dia menemukan semua bahan obatnya adalah satu hal. Ini jalan buntu. Bagi seorang seniman bela diri, Tidak bisa berkultivasi bahkan lebih menyakitkan dan membuat putus asa daripada dibunuh. Bajingan, Babi gendut, Jika kamu memiliki kemampuan, Bunuh kami. Jika aku, Wu Yan, Mengerutkan kening, Maka aku adalah cucu kura-kura. Keduanya meraung histeris. Saat ini, Mereka berdua hanya mempunyai satu pemikiran di benak mereka. Mereka ingin mati. Daripada hidup dan menderita, Lebih baik mereka mati dengan bahagia. Namun, Fatsuo tidak berniat membunuh mereka. Perlahan menyiksa dan menghancurkan mereka. Dia ingin mereka berdua merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Biarkan mereka berdua mati dalam penyesalan. Jeritan sedih terdengar tak henti-hentinya. Kastil itu dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Melihat keadaan menyedihkan mereka berdua, Wolf King tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepertinya saudara tidak perlu melakukan apapun. Kemudian dia kembali ke bahu Kinfei Yang, Dengan rasa dingin yang kejam di matanya. Kinfei Yang hanya melihat mereka berdua dari awal sampai akhir. Ekspresinya sangat tenang, Tanpa rasa kasihan atau simpati sedikitpun. Setelah satu jam penuh, Fatsou akhirnya berhenti. Keduanya tidak bisa lagi berteriak. Mereka tergeletak di tanah seperti dua genangan lumpur. Wajah mereka tidak dapat dikenali lagi, Dan mereka hanya tinggal menghembuskan nafas terakhir. Pada saat ini, Kinfei Yang akhirnya mengalihkan pandangannya, Menoleh untuk melihat Shen Mei dan Ren Wu Shuang, Dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu ingin pergi ke jembatan ketidakberdayaan? Shen Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, Lupakan saja, Aku hanya ingin membiarkan sembilan dunia bawah tetap hidup. Ren Wu Shuang merenung sejenak dan berkata, Saya ingin mencoba. Kinfei Yang dan Shen Mei tidak terkejut dengan keputusan Ren Wu Shuang. Karena Ren Wu Shuang adalah wanita yang berkemauan keras. Fatsou tertegun dan berkata dengan tidak puas, Bos, kenapa kamu tidak bertanya pada Tuan Gendut? Kinfei Yang melirik Fatsou dan terlalu malas untuk berbicara. Dia berjalan ke Wu Yan dan Ren Wu Shuang, Merai salah satu dari mereka di masing-masing tangan, Dan meninggalkan kastil bersama Wolf King dan Ren Wu Shuang. Fatsou buru-buru berkata, Hei, 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 Tuan Gendut juga ingin melihatnya. Cukup. Jika aku benar-benar melepaskanmu, Aku khawatir kamu akan sangat takut sehingga kamu menarik celanamu dan lari. Lu Hong membencinya. Hong kecil, Tuan Gendut tidak suka mendengar kata-katamu. Tuan Gendut itu tampan, bijak, dan berkuasa. Bagaimana jembatan ketidakberdayaan bisa menakuti Tuan Gendut? Fatsou tampak menghina. Dengan wajah dan tubuhmu, Kamu masih menyebut dirimu tampan. Lu Hong benar-benar terdiam. Meski kekuatan si gemuksialan ini meningkat, Kulitnya juga menjadi lebih tebal. Tidak. Dia sama sekali tidak tahu apa itu rasa malu. Di luar, Dong Zeng Yang dan yang lainnya sedang duduk bersilah. Luka mereka hampir pulih. Dong Fang Wu Hen berkata, Apakah menurut Anda Kinfei Yang benar-benar masokis? Murong Siong menganggup dan berkata, Saya kira begitu. Kalau tidak, Mengapa dia menyelamatkan Wu Yan dan Ren Wu Shuang? Lu Xing Chen merenung sejenak. Seolah memikirkan sesuatu, Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Fang Wu Hen dan Ren Wu Shuang Dengan sedikit ejekan di matanya. Pada awalnya, Dia tidak bisa memahaminya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Dia mengerti. Desir. Saat ini, Kinfei Yang muncul begitu saja. Bau darah yang menyengat segera mengalir ke arah Dong Zeng Yang dan yang lainnya. Hem. Mereka terkejut. Ketika mereka melihat Wu Yan dan Su Yang, Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lu Xing Chen mencibir dan berkata, Sekarang, Apakah kamu masih menganggap dia masokis? Masokis. Menurutku dia lebih seperti sadis. Dong Zeng Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dong Fang Wu Hen dan Murong Xiong saling memandang dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Untungnya, Mereka tidak mengatakan apapun saat itu. Jika tidak, Mereka mungkin akan berakhir seperti Wu Yan dan Ren Wu Shuang. Setelah Kinfei Yang keluar, Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun Dan berjalan menuju jembatan ketidakberdayaan bersama Wu Yan dan Ren Wu Shuang. Apa yang ingin dia lakukan? Dong Zeng Yang dan yang lainnya, Serta penduduk provinsi Feng dan provinsi Yu, Memandangnya dengan bingung. Kinfei Yang berjalan ke ujung jembatan dan mengamati lautan hitam di bawah jembatan ketidakberdayaan. Tiba-tiba, Dia mengangkat Wu Yan dan Ren Wu Shuang dan melemparkannya dengan keras. Ledakan. Keduanya jatuh ke laut, Menimbulkan gelombang demi gelombang. Kekuatan korosif laut sungguh mengerikan. Keduanya bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati. Melihat pemandangan ini, Hati setiap orang yang hadir bergetar. Di satu sisi, Mereka dikejutkan oleh kekuatan korosif laut. Di sisi lain, Mereka takut dengan cara Kinfei Yang. Terutama masyarakat provinsi Feng dan provinsi Yu. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana keduanya menyinggung Kinfei Yang Hingga membuat Kinfei Yang begitu kejam. Oke. Rintangan-rintangan telah diatasi. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Kalau begitu, Ayo pergi. Kinfei Yang bertepuk tangan dengan santai dan menoleh untuk melihat Dong Zheng Yang dan yang lainnya. Hampir. Dong Zheng Yang bangkit dan berkata. Lu Xingchen, Dong Fang Wuhen, Murong Siong, Shen Long, Dan Jiang Wei juga bangun satu demi satu. Kinfei Yang mengangguk, Memandang wanita dari provinsi Feng, Dan berkata sambil tersenyum, Nona, Sampai jumpa lagi. Wanita itu menghela nafas, Apakah kamu benar-benar tidak ikut dengan kami? Kinfei Yang tersenyum tipis, Ini keputusan semua orang, Maaf. Wanita itu tersenyum tak berdaya, Baiklah, Semoga perjalananmu aman. Terima kasih. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Lalu berbalik dan melangkah menuju jembatan ketidakberdayaan. Ren Wu Shuang dan yang lainnya juga dengan cepat berjalan menuju Kinfei Yang. Ledakan. Tapi saat ini, Aura yang kuat tiba-tiba meledak. Hah. Kinfei Yang terkejut dan menoleh untuk melihat. Ternyata aura tersebut berasal dari pemuda berambut biru tersebut. Kakak Senior Ling telah menerobos. Sekarang kekuatan provinsi Yukita telah meningkat pesat. Orang-orang di sekitar pemuda berambut biru itu langsung berseru kaget. Kakak Senior Ling. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Wolf King, Yang sedang berbaring di bahunya, Berkata, Apakah ada masalah? Tidak masalah. Aku tiba-tiba teringat seseorang. Kata Kinfei Yang. Siapa? Raja Serigala bertanya diam-diam. Desir. Tiba-tiba, Pemuda berambut biru itu membuka matanya, Dan dua berkas cahaya terang keluar dari matanya. Saat dia melihat mata orang ini, Mata Kinfei Yang sedikit bergetar. Mata orang ini juga berwarna biru langit. Rambut biru langit. Mata biru langit. Dan nama belakang orang ini. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Pada saat yang sama. Pemuda berambut biru itu bangkit dan menangkupkan tangannya kepada orang-orang di sekitarnya, Sambil berkata sambil tersenyum, Terima kasih telah melindungiku hari ini. Saat dia berbicara, Dia dengan cepat menahan auranya. Mengapa kamu begitu sopan kepada kami? Benar, Jika bukan karena kakak senior Ling, Kami tidak akan bisa datang ke sini. Seharusnya kamilah yang berterima kasih padamu. Orang-orang dari provinsi Yu tertawa. Pemuda berambut biru itu tersenyum dan menoleh ke arah Kinfei Yang, Berkata, Saya menerobos sebelumnya, Jadi saya tidak menyapa Anda tepat waktu. Mohon maafkan saya. Namun, Kinfei Yang bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia memandang pemuda berambut biru itu dari atas ke bawah, Seolah sedang memikirkan sesuatu. Pemuda berambut biru itu tertegun sejenak, Lalu tersenyum dan berkata, Saya sudah lama mendengar nama saudara Kin. Sekarang saya akhirnya bertemu dengan Anda, Sungguh suatu kehormatan bagi saya. Tapi Kinfei Yang masih tidak menjawab. Apa yang sedang terjadi? Ren Wu Shuang dan yang lainnya saling memandang, Mata mereka dipenuhi kecurigaan. Orang-orang dari Provinsi Feng dan Provinsi Yu juga bingung. Tetapi jika dilihat lebih dekat, Mereka akan menemukan bahwa empat dari mereka memiliki ekspresi yang tidak wajar. Salah satunya adalah pemuda berambut biru dari Provinsi Yu. Orang lainnya juga berasal dari Provinsi Yu. Wanita itulah yang berbicara dengan Kinfei Yang sebelumnya. Dua orang sisanya berasal dari Provinsi Feng. Salah satunya adalah wanita gagah berani yang menindas Wan Kiyu. Yang lainnya juga seorang wanita. Penampilannya juga sangat biasa, Namun aura yang dipancarkannya tidak kalah dengan wanita gagah berani itu. Jelas sekali bahwa dia juga merupakan Sekte Perang Bintang Tiga. Sekte Perang Bintang Tiga dari kedua Provinsi semuanya memiliki ekspresi seperti itu, Yang patut untuk direnungkan. Batuk. Pemuda berambut biru itu terbatuk dan menatap Kinfei Yang lagi. Dia bertanya dengan curiga, Saudara Kin, apakah ada masalah? Kinfei Yang akhirnya sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada, hanya saja ketika aku melihat kakak Ling, Tiba-tiba aku teringat pada seorang teman lama. Begitu dia mengatakan ini. Ekspresi pemuda berambut biru dan ketiga wanita itu membeku, Tetapi mereka dengan cepat kembali normal. Pemuda berambut biru itu tersenyum dan berkata, Merupakan kehormatan bagi saya untuk membuat Saudara Kin memikirkan seorang teman lama. Bolehkah saya bertanya siapa yang dipikirkan Saudara Kin? Orang yang sudah meninggal. Kinfei Yang menunduk. Ada sedikit kenangan di matanya. Tiba-tiba, dia menghela nafas dalam-dalam dan menatap pemuda berambut biru itu. Dia tersenyum dan berkata, Jangan bicarakan itu. Kita pergi dulu. Pemuda berambut biru itu menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saya berharap dapat bertemu Saudara Kin lain kali. Kinfei Yang tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat jembatan ketidakberdayaan. Wolf King melirik pemuda berambut biru itu dan berpikir, Kinzi kecil, siapa yang baru saja kamu pikirkan? Ling Yunfei. Kata Kinfei Yang. Tatapan Wolf King juga bergetar. Dia menatap pemuda berambut biru itu lagi. Jangan membicarakannya. Kecuali penampilannya, semuanya sangat mirip dengan Ling Yunfei. Namun, kematian Ling Yunfei memang benar adanya. Tidak mungkin dia tampil di depan semua orang lagi. Wolf King menepuk kepala Kinfei Yang dan menghiburnya. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Jangan terlalu banyak berpikir. Kinfei Yang mengangguk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke jembatan ketidakberdayaan tanpa ragu-ragu. Ren Wu Shuang berjalan di sampingnya. Lu Xingchen dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka secara bergantian. Mereka berjalan maju dengan hati-hati. Pemuda berambut biru dan yang lainnya tidak mengalihkan pandangan mereka sampai kelompok itu menghilang dalam kabut darah. Wanita dari Feng Zhou berkata, Untungnya, dia tidak setuju untuk pergi bersama kami. Jika tidak, identitas kami mungkin akan terungkap olehnya setelah sekian lama. Pemuda berambut biru itu berkata, Jadi, kita harus lebih berhati-hati saat menghadapinya di kemudian hari. Ketiga wanita itu menganggup tanpa meninggalkan jejak. Ayo pergi juga. Pemuda berambut biru itu melambaikan tangannya, dan sekelompok orang bergegas menuju jembatan ketidakberdayaan. Waktu berlalu. Tiga hari berlalu. Di jembatan ketidakberdayaan, terjadi keheningan yang mematikan. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan. Namun, dalam perjalanannya, tidak terjadi apa-apa, yang membuat mereka agak terkejut. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah jembatan ketidakberdayaan ini sama dengan gerbang raka. Mereka perlu menemukan cara lain untuk mewujudkan tujuan tersebut. Tiga hari lagi berlalu. Mereka akhirnya berhenti. Timur Wuhan mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu sepi? Dong Zeng Yang berkata dengan suara yang dalam, pasti ada iblis ketika keadaan tidak normal. Mungkin tanpa disadari, kita telah menemui jalan buntu. Maksudmu, kita mungkin berputar-putar. Murong Siong terkejut. Dong Zeng Yang berkata, kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Hah. Tiba-tiba, Ren Wu Shuang memandang ke depan dengan heran. Apa yang salah? Semua orang memandangnya dengan bingung. Ren Wu Shuang menunjuk ke depan dan berkata, lihat, apakah ada sesuatu di sana? Hm. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Mereka menoleh, tapi selain kabut darah, mereka tidak melihat apapun. Lu Xing Chen tertawa, Wu Shuang, apakah kamu berhalusinasi? Apakah begitu? Ren Wu Shuang menatap ke sana, alisnya berkerut erat. Tiba-tiba, dia berseru, lihat, dia ada di sini lagi. Hm. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh lagi, dan mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan kebingungan. Di kabut darah di sana, ada bayangan buram. Beberapa dari mereka saling memandang dan segera berangkat, melaju ke depan. Sepuluh napas kemudian. Mereka melihat wajah sebenarnya dari bayangan itu. Itu adalah pintu batu. Tepatnya, itu hanya kusen pintu, tanpa pintu. Kusen pintunya gelap dan tingginya lebih dari tiga meter. Letaknya di jembatan ketidakberdayaan, memancarkan aura dingin dan misterius. Sesaat kemudian. 640. Di kusen pintu, tidak ada tulisan atau ukiran. Itu sehalus cermin. Selain aura dingin dan misterius, dia tidak merasakan bahaya apapun. Di balik kusen pintu, masih ada jembatan batu kuno yang tak terlihat ujungnya. Dengan kata lain, kusen pintu ini bukanlah pintu keluar dari jembatan ketidakberdayaan. Tapi apa arti kusen pintu ini? Jika kusen pintu hanya untuk menghiasi jembatan ketidakberdayaan, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Karena di tempat seperti ini, segala sesuatu pada dasarnya memiliki arti dan nilai tersendiri. Setelah merenung sebentar, Kin Feiyang menoleh untuk melihat ke arah Dong Fang Wuhan dan berkata sambil tersenyum tipis, Kakak senior Wuhan, saya harus merepotkan Anda untuk menjelajahi kusen pintu. Aku. Dong Fang Wuhan menunjuk ke hidungnya dan menatap Kin Feiyang dengan heran. N. Kin Feiyang mengangguk. Saya mungkin tidak bisa. Begini, dari segi kekuatan, aku tidak sebaik Wolf King. Dari segi kebijaksanaan, aku tidak sebaik kamu. Jadi menurutku lebih baik kalian berdua mencari jalannya. Kata Timur Wuhan sambil tersenyum. Wolf King berkata sambil tersenyum, Kakak senior, kamu terlalu sopan. Saya percaya bahwa dengan kemampuan kakak senior, tidak ada yang tidak dapat kamu lakukan. Aku juga yakin begitu. Kin Feiyang mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Kakak senior, kamu tidak takut, kan? Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Takut. Huh. Di dunia ini, tidak ada yang aku takuti. Dong Fang Wuhan mendengus dan segera berjalan menuju kusen pintu. Kin Feiyang dan Raja Serigala saling memandang, dengan sedikit ejekan di mata mereka. Terkadang, harga diri bisa menjadi kematian seseorang. Sama seperti sekarang, jika Dong Fang Wuhan bersedia menurunkan harga dirinya dan mengakui bahwa dia takut, maka Kin Feiyang benar-benar tidak bisa membiarkan dia mencari jalannya. Segera, Dong Fang Wuhan berjalan di bawah kusen pintu dan melihat kehampaan di depannya, terlihat cukup gugup. Tiba-tiba, dia menyesalinya. Kin Feiyang dan Wolf King saling bergema. Faktanya, mereka berusaha memprovokasi dia. Dia juga mengetahui hal itu. Tapi kenapa dia tidak bisa tetap tenang dan mengambil risiko ini? Melihat Dong Fang Wuhan tidak bergerak untuk waktu yang lama, mata Kin Feiyang berkilat dan dia berkata dengan prihatin, kakak senior, jika kamu benar-benar tidak berani, lupakan saja. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Bajingan sialan. Dong Fang Wuhan mengutuk dalam hati, namun ada senyuman di wajahnya saat dia berkata, saudara muda Kin, kamu terlalu meremehkanku. Apakah aku tipe orang yang menyerah di tengah jalan? Selain itu, karena kamu memanggilku kakak senior, maka aku harus mengambil tanggung jawab ini dan membantumu menyelesaikan masalahmu. Timur Wuhan menambahkan, wajah Kin Feiyang berkedut, kamu bertindak terlalu jauh. Karena itu masalahnya, dia akan terus menampilkan acara ini. Dia mengusap hidungnya, dan berkata, kakak senior, kamu sangat baik hati dan benar. Sungguh mengharukan. Ya, air mata keluar. Raja Serigala mengangguk. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengeluarkan dua tetes air mata. Sial, kenapa kamu tidak menjadi aktor? Kin Feiyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, merasa tidak bisa berkata-kata. He he. Wolf King diam-diam tertawa sinis, mengayunkan cakarnya ke arah Dong Fang Wuhan, dan meraung dengan sedih, kakak senior, semoga perjalananmu aman. Wajah Ren Wu Shuang dan orang lain di sampingnya gelap. Bajingan ini, tidak bisakah dia lebih bijaksana saat mengutuk orang lain? Apakah menurut Anda orang lain idiot? Bagaimana mungkin Anda tidak memahami kata-kata yang jelas seperti itu? Dong Fang Wuhan melirik Wolf King dari sudut matanya, dan ada cahaya menakjubkan yang bersinar di kedalaman matanya. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia mengertakkan gigi dan melangkah melewati kusen pintu. Pada saat yang sama, Kin Feiyang dan yang lainnya juga menahan nafas, menatap tajam ke arah Dong Fang Wuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Dong Fang Wuhan justru berdiri tak bergerak. Karena punggungnya menghadap semua orang, mereka tidak bisa melihat ekspresinya. Apa yang sedang terjadi? Shen Long terkejut. Wolf King berkata, Murong Be'ar, lihatlah. Murong Siong berkata dengan marah, kenapa? Karena aku lebih kuat darimu. Kata Raja Serigala dengan bangga. Murong Siong memelototi Wolf King, tangannya terkepal erat. Apa? Kamu masih belum yakin? Sepertinya kamu ingin berenang di laut. Wolf King mencibir, dan ancamannya tidak lagi disembunyikan. Murid Murong Siong menyusut saat dia melihat laut hitam di bawah, matanya penuh ketakutan. Binatang terkutuk, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Dia diam-diam meraung dan menguatkan dirinya untuk berjalan menuju Dong Fang Wuhen. Tidak ada jalan lain, bahkan jika dia tidak mau, kekuatan, cabul, Wolf King ada di depannya, jadi dia hanya bisa berkompromi. Mata semua orang kembali tertuju pada Murong Siong. Hasilnya, Murong Siong sama dengan Dong Fang Wuhen, berdiri tak bergerak. Lu Singchen berkata dengan suara yang dalam, ada masalah. Ren Wu Shuang berteriak, Dong Fang Wuhen, Murong Siong, cepat jawab aku. Namun, bukan saja keduanya tidak menjawab, mereka bahkan tidak menoleh, seolah-olah mereka dipenjara di sana. Qin Fei Yang melirik ke belakang mereka dan berkata, kalian tetap di sini dan jangan bergerak, saya akan pergi dan melihatnya. Hati-hati. Ren Wu Shuang memperingatkan. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada orang yang lebih cocok selain Qin Fei Yang. Karena dia cukup berhati-hati dan punya banyak cara. Lebih penting lagi, dia memiliki kastil itu. Jika dia menemui bahaya, dia bisa melarikan diri pada saat pertama. Qin Fei Yang menganggup dan berkata kepada Wolf King, lindungi saudari. Jangan khawatir. Wolf King diam-diam merespons dan melompat ke bahu Ren Wu Shuang. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju Dong Fang Wuhen dan pria lainnya. Hati Ren Wu Shuang dan yang lainnya juga terangkat ke tenggorokan mereka. Berjalan ke kusen pintu, Qin Fei Yang tidak ragu-ragu dan langsung mendarat di samping Dong Fang Wuhen. Kemudian, dia menoleh, ingin melihat ekspresi wajah mereka. Tapi saat dia menoleh, Dong Fang Wuhen dan Murong Xiong di depannya menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang terkejut. Dia mengucek matanya dan membukanya lagi. Tapi kali ini, dia melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Jembatan ketidakberdayaan lenyap. Kusen pintu juga hilang. Ren Wu Shuang dan yang lainnya juga telah pergi. Lautan hitam juga menghilang. Itu digantikan oleh istana mewah. Di tanah, ada potongan batu giyok seputih salju, tak bernoda. Di dinding di semua sisi, ada berbagai jenis batu giyok dan kaca berwarna bertatakan, memancarkan cahaya kabur. Di keempat sudut istana, terdapat empat pilar batu tebal yang berdiri tegak. Di setiap pilar batu, ada ukiran naga emas, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, hidup dan seperti aslinya. Di depan istana terdapat tempat tidur yang terbuat dari emas. Setiap pola di tempat tidur diukir dengan cermat. Tempat ini bisa dibilang sangat mewah. Dan Qin Fei Yang sedang berbaring di tempat tidur saat ini, ditutupi dengan selimut emas. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang membuka matanya dan melihat ke atap istana yang megah, matanya penuh dengan keterkejutan. Perlahan-lahan, denyutan yang berbeda muncul di hatinya. Tempat ini agak familiar. Tiba-tiba, dia tiba-tiba duduk. Segera, rasa sakit yang menyayat hati datang dari sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengeluarkan rangan yang menyedihkan. Dan sebelum Qin Fei Yang bisa mengetahui mengapa tubuhnya kesakitan, disertai dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, dua wanita muda mengenakan pakaian istana berlari masuk dari luar pintu. Yang mulia, Anda akhirnya bangun. Begitu kedua wanita itu melihat Qin Fei Yang duduk di tempat tidur, mereka berteriak kaget. Yang mulia, mendengar nama ini, Qin Fei Yang merasa seperti sambaran petir, tubuh dan pikirannya bergetar. Dia ingat, ini adalah kamar tidur tempat dia dulu tinggal. Kamar tidur ini dibangun oleh ayahnya, kaisar kekaisaran Qin besar saat ini, secara pribadi. Ia teringat bahwa ini adalah kado ulang tahun dari ayahnya di hari ulang tahunnya yang kedelapan. Meski hanya sekedar tempat untuk tidur, namun memiliki makna yang luar biasa. Di sisi kiri kamar tidur terdapat perbendaharaan seni bela diri istana kekaisaran. Di sisi kanan adalah kamar tidur kaisar saat ini, yang jaraknya kurang dari setengah mil. Dia masih ingat alasan ayahnya memberinya kamar tidur ini. Pertama, dia merasa nyaman untuk memasuki perbendaharaan seni bela diri dan mempelajari berbagai teknik seni bela diri. Karena semasa kecil, hobi terbesarnya adalah pergi ke perbendaharaan pencaksilat. Kedua, kaisar merasa nyaman untuk mengajarinya berkultivasi. Saat itu, karena bakatnya yang luar biasa, kaisar sering datang untuk mengajarinya secara pribadi. Dapat dikatakan bahwa ketika Qin Fei yang masih kecil, dia disayangi oleh ribuan orang. Namun, dia bukan lagi pangeran ke-14 di masa lalu. Kenapa dia berbaring di sini? Pikiran Qin Fei yang benar-benar kacau. Kedua pelayan istana berlari dan berkata dengan prihatin, Yang Mulia, Anda baru saja bangun dan tubuh Anda masih sangat lemah. Berbaringlah dan istirahatlah yang baik. Pada saat yang sama, kedua wanita itu memegang bahu dan lengan Qin Fei yang dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Qin Fei yang benar-benar bingung dan membiarkan kedua pelayan istana melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia juga sangat akrab dengan kedua pelayan istana ini. Yang satu bernama Qin Shi dan yang lainnya bernama Qin Yue. Mereka berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan terlihat cukup menarik. Ada aturan di istana kekaisaran bahwa semua pelayan istana, penjaga, atau kasim yang memasuki istana kekaisaran, tidak peduli apa nama keluarga mereka sebelumnya, harus mengubah nama keluarga mereka menjadi Qin. Adapun nama apa yang akan diubah, diputuskan oleh master yang mereka layani. Oleh karena itu, nama kedua pelayan istana ini diberikan secara pribadi oleh Qin Fei Yang. Setelah menutupi Qin Fei Yang dengan selimut, Qin Shi bertanya, Yang mulia, Apakah Anda merasa tidak nyaman? Qin Fei Yang sudah tenang, tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dengan hati-hati memikirkan seluk-beluk masalah ini. Dia masih berada di jembatan ketidakberdayaan sebelumnya, tetapi begitu dia memasuki kusen pintu, dia kembali ke istana kekaisaran. Mungkinkah pintu itu mempunyai fungsi transmisi? Tapi itu tidak benar. Jika memang memiliki fungsi transmisi, mengapa Dong Fang Bu Hen dan Murong Siong tidak disalurkan? Apa yang sedang terjadi? Yang mulia, mohon bicara cepat. Jangan menakuti kami, oke. Melihat Qin Fei Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajah Qin Shi dan Qin Yue penuh kecemasan. Qin Fei Yang memandang kedua wanita itu dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun kedua pelayan istana ini tidak memiliki kekuatan garis keturunan klan Qin, mereka adalah orang yang paling dekat dengannya selain ibunya. Saat itu, secara pribadi, dia bahkan memanggil mereka berdua sebagai kakak perempuan. Melihat senyuman di wajah Qin Fei Yang, Qin Shi dan Qin Yue menghela nafas lega. Qin Yue berkata sambil tersenyum, Yang mulia, Anda pasti lapar setelah tidak sadarkan diri begitu lama. Apa yang ingin Anda makan? Saya akan segera memesan dapur kekaisaran untuk menyiapkannya. Tidak sadar. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, Sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri? Saat dia membuka mulutnya, dia membeku. Mengapa suaranya begitu tidak dewasa? Itu sama sekali bukan suaranya saat ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.